Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Syukur Alhamdulillah karena atas karunia dan rahmat Allah kita bisa bertemu lagi dalam keadaan sehat walafiat dalam kegiatan lecture series program Visiting Profesor 3N1UB yang berkolaborasi dengan Yadki Pusat. Untuk terselenggaranya acara ini saya mengucapkan banyak terima kasih kepada yang terhormat Bapak Dr. Joko Darwanto selaku Ketua Yadki Pusat sekaligus sebagai narasumber. Dan ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada yang terhormat Bapak Dr. Deni Amdani dari Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB yang hari ini akan menyampaikan materi lecture kedua. Semoga sedekah ilmu dari Bapak Dr. Deni Amdani dan dari Bapak Dr. Joko Darwanto bermanfaat untuk kita semua dan menjadi amal jariah yang mengalir selamanya. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu senior, Bapak-Ibu dosen, Bapak-Ibu dari instansi lain, dan mahasiswa dari seluruh Indonesia yang hadir dalam sesi lecture hari ini. Sebagai info, yang sudah registrasi untuk lecture hari ini kurang lebih 410 orang. Jadi yang registrasi sangat banyak. Event ini merupakan wujud implementasi dari program Merdeka Belajar dengan narapan berdampak besar untuk Indonesia masuk. Sebelum masuk ke acara inti, saya akan membacakan kembali short biografi dari Bapak Dr. Eng Deni Amdani. Sebagai berikut, Dr. Eng Deni Amdani adalah dosen pada kelompok ilmuwan teknik tenaga listrik Sekolah Teknik Elektro dan Informatika Institut Teknologi Bandung sejak 2008. Mendapatkan gelar sarjana teknik dari teknik elektro untuk ITB pada tahun 1997. Master of Science dari Karl Schruer Institute Viewer Teknologi Jerman pada tahun 2003 dan Dr. Engineer dari Technische Universität Dortmund, Jerman pada tahun 2012. Dr. Deni pernah menjalankan research di Universitas Nagoya dan Kyushu Institute of Technology Jepang dan RWTH Aachen Universität Jerman. Beliau pernah mengajar di Telkom Universität Bandung sebagai Presiden Universitas Karawang dan Universitas Swagati Gunung Jati Cirebon. Beliau juga aktif sebagai pengajar dengan 19 mata kuliah dan 28 diktat kuliah. Beliau juga sebagai peneliti dengan 12 hibah riset dan lebih dari 60 paper jurnal dan konferensi. Dan aktif sebagai panitia dari 28 konferensi dan reviewer dari 26 konferensi dan jurnal. Beliau juga sebagai konsultan dari 115 projek dan 58 training dalam bidang sistem tenaga listrik dan tegangan tinggi. Energi baru terbarukan, proteksi petir, power quality, EMC, dan sebagainya. Dr. Deni pernah menjadi anggota VDE, ETG, IEEE, KOMSOC, PES dan EMC, dan PPEBT ITB. Saat ini penelitiannya terfokus pada smart grid, EMC, dan power quality dari EBT. Demikian short biografi yang luar biasa dari Dr. Ing Dedi Hamdani. Selanjutnya mari kita simak bersama materi lecture yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Deni Hamdani dengan judul Introduction to EMC, SOS and Copling. Cuman sebelumnya, supaya acara ini lebih semarak dan lebih bersemangat, mari kita berikan applause yang meriah untuk Bapak Dr. Deni Hamdani. kepada beliau, Bapak Dr. Hamdani, kami persilahkan. Mohon go, Pak. Ya, waktunun, Bapak Doppir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, selamat sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, bersemangat yang berbahagia ini. Kita bisa bersilaturahim dalam forum untuk berbagi ilmu ini. Sebelumnya, ucapan terima kasih pada Bapak Dr. yang telah memperkenalkan kami dengan baik dan mengait acara ini. dari pertemuan pertama sampai insya Allah nanti di ujung seri lecture ini. Jadi, terima kasih juga pada Unibraw, kemudian Yadki, Porte, dan sponsor lainnya yang memungkinkan dan mempercayakan ke kami untuk bisa berbagi ilmu, sedekah ilmu tadi disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih juga pada guru kami, Pak Joko Darwanto, Pak Kemerozaman, saya lihat hadir pada sepatu kali ini, dan juga ada Ibu Rini, Ibu Rini dan Ibu Bapak. Salam kenal buat yang baru bergabung di lecture yang kedua ini. Semoga kita bisa terus bersilaturahim berbagi ilmu dalam berbagai kesempatan. Baik, sebelumnya mohon izin untuk sharing slide-nya dulu. Mohon konfirmasinya, Pak, ini slide-nya berjalan baik. Sudah, bagus. Sudah, Pak, bagus, Pak. Jangan, jangan, jangan. Baik, hari ini insya Allah kita akan berdiskusi mengenai aspek dari source dan popling dalam konsep IMC. Oke, sebagaimana pada kesempatan lalu kita sudah disampaikan bahwa IMC ini berkenaan dengan kompatibilitas elektromagnetik. Dalam arti semua hal yang memiliki atau yang bekerja atas prinsip elektromagnetik, itu menjadi isu dalam IMC, terutama ketika terjadi gangguan. Jadi, selama bekerja di basis elektromagnetik, maka IMC hadir di situ. Tadi ada ibu yang bekerja di elektronik, IMC juga hadir di situ. Kemudian mungkin ada juga yang di telkom, IMC juga ada di situ. Termasuk di EBT. Di EBT juga IMC hadir di situ. Jadi, semua yang bekerja berdasarkan elektromagnetik, IMC hadir di situ. Nah, pada kesempatan lalu kita sudah sampaikan. Mohon maaf dulu. Mohon maaf, saya coba share lagi. Baik, kembali ke konsep IMC. Nah, di sini kita bisa lihat dalam bentuk diagram. Jadi, pertama ada sumber noise, sumber gangguan elektromagnetik, di mana pada kesempatan kali ini kita akan eksplor, akan mengkarakterisasi gangguan elektromagnetik apa yang mungkin terjadi, dan bagaimana karakteristik elektriknya. Nah, noise ini, jadi sumber gangguan ini bisa jadi bukan hanya, bukan hanya peralatan yang memang dirasakan, memang mempunyai intensi untuk mengganggu ya, seperti jamming ya, kalau dalam telekomunikasi, tapi memang semua jenis peralatan elektromagnetik yang ketika dia bekerja, bisa jadi dia mengeluarkan emisi elektromagnetik yang dianggap mengganggu oleh peralatan elektromagnetik lainnya, gitu. Atau bisa juga berasal dari sumber yang sifatnya alami ya, seperti petir, elektrostatik disas, dan terusnya. Nah, kemudian setelah itu, kita akan berbicara mengenai kopling, yaitu mekanisme bagaimana sumber gangguan, bagaimana besaran gangguan tersebut, itu ditransfer ya, dari sumbernya menuju ke korbannya ya, atau reseptornya di sini. Nah, jadi diharapkan ketika kita bisa mengkarakterisasi sumber gangguan ya, kemudian bagaimana proses transfernya, kita bisa meminimalkan dampak negatif yang akan dirasakan oleh reseptor atau victim. Nah, di sini kita sampaikan ilustrasi umum ya, mengenai mekanisme koplingnya, di mana secara umum sebenarnya terbagi dua. yang pertama adalah bersifat radiatif, bersifat radiatif, atau melalui media udara ya, atau kita sebut juga wireless ya. Nah, ini, mekanisme ini terjadi apabila jarak, jarak lambda ya, antara source dengan victim ini sangat jauh gitu, atau dalam teori antena, victim ini berada di area medan jauh, dari source gitu. Nah, kemudian, mekanisme, apa, wireless lainnya adalah induktif dan kapasitif ya. Nah, induktif dan kapasitif ini, kalau dalam teori antena, berada pada area medan dekat ya. Nah, tergantung kepada mana yang lebih dominan, apakah induktifnya, atau kapasitifnya. Nah, kemudian, satu kategori mekanisme lainnya adalah konduktif ya. Jadi, mekanisme transfer gangguan, besaran gangguan ini dimungkinkan terjadi melalui media solid ya. Bisa penghantar ya, kawat, dan sejenisnya. Nah, kita akan membahas secara lebih rinci ya, mengenai source, kemudian popling. Nah, dalam, jadi ketika kita menjadi expert EMC, maka kita menempatkan diri seperti dokter. Jadi, kita ketika terjadi gangguan, maka kita mengidentifikasi sumber gangguannya, dari mana, terus apa yang menjadi sumber gangguannya, gitu ya. Nah, kemudian bagaimana gangguan, besaran gangguan tersebut, itu sampai ke victim, gitu. Jadi, sebagaimana dokter, dokter harus mendiagnosis jenis penyakit ya, yang diderita oleh pasiennya, gitu. Kemudian, melakukan pengobatan, ya, di situ, gitu. Nah, sebenarnya, EMC bukan hanya berbicara mengenai aspek kuratif, ya. Ketika ada gangguan, maka dilakukan mitigasi, gitu, atau, atau seperti firefighting, gitu ya. Tapi juga bisa ke tindakan preventif, gitu. Jadi, dalam, dan ini dilakukan ketika proses desain. Jadi, seperti PCB, ya, bagaimana memastikan bahwa PCB yang kita rancang, itu memiliki emisi sekecil mungkin. Baik, kita masuk ke sumber noise, atau gangguan elektromagnetik, atau electromagnetic interference, di sini. Nah, secara secara apa kategori apa ya, kategori sinyal, ya. Secara sinyal, itu terbagi dua pertama, yang pertama adalah sumber yang mengeluarkan sinyal gangguan bersifat kontinus, ya. Nah, yang kedua adalah sumber yang mengeluarkan sinyal gangguan yang sifatnya transien sesaat, ya. kita bisa lihat di sini berbagai macam contoh sumber gangguan atau, ya, sumber sumber yang bisa dianggap menjadi atau sumber emisi, ya, yang memberikan emisi gangguan sifatnya kontinus, ya. Nah, bisa berupa stasiun broadcasting, ya, dimana kita tahu stasiun ini berfungsi untuk menyebarkan informasi, ya, berupa dengan cara broadcasting omnidireksional, ya, sinyal sinyal, ya, dan dan dia menempati frekuensi tertentu, bandwidth frekuensi tertentu, gitu. Nah, apabila ada peralatan lain yang bekerja pada bandwidth tersebut, ya, nah, bisa jadi akan terasa sebagai gangguan, ya, pada amplitude tertentu, gitu, ya. Nah, kemudian contoh lainnya adalah high power radar, ya. High power radar, nah, bagaimana kita tahu dia memiliki amplitude yang sangat tinggi, gitu, ya, gitu, dengan menempati frekuensi spektrum frekuensi tertentu, gitu, ya. Nah, tentu saja peralatan yang bekerja di, dengan frekuensi di sekitar frekuensi tersebut, ya, itu sedikit banyak akan mengalami gangguan juga, gitu. Kemudian, elektrik motor noise, ya, ketika motor motor listrik bekerja, maka tentu saja akan timbul noise, ya, yang bisa memberikan emisi secara konduktif, bisa juga secara radiatif, gitu, ya. Nah, kemudian mobile communication, yang lainnya, kemudian computer, ya, rectifier, nah, di rectifier, nah, rectifier, ya, kemudian ya, termasuk juga sistem penyalaan mobil, gitu, ya, mission, itu mengeluarkan noise dengan emisi tertentu. Nah, kemudian di luar angkasa juga ada berbagai macam noise, ya, gitu, yang bisa sampai ke bumi, ya, bisa dari matahari atau kosmik, ya. Nah, gangguan atau sinyal gangguan yang berasal dari berbagai contoh sumber ini, ya, itu bisa dianalisis dengan domain frekuensi, gitu. Nah, seperti ini kita lihat contoh dari ya, analisa spektrum frekuensi, ya, gitu, untuk mengidentifikasi pada frekuensi mana terjadi spike, gitu, ya, yang pada pada apa pada kasus tertentu bisa jadi itu melebihi batas imunitas, ya, dari peralatan lain, gitu, atau bisa juga melewati batas standar, ya, yang sudah ditetapkan, gitu. Nah, jadi untuk sekali lagi untuk sumber gangguan yang sifatnya kontinus, ya, maka kita menganalisisnya dengan domain frekuensi. Nah, kemudian yang lainnya adalah sinyal gangguan yang bersifat transient sesaat, gitu, ya. Nah, seperti kita lihat di sini kita memiliki ya sinyal listrik 50 Hz seperti ini. Nah, ada saat-saat tertentu, ya, di mana ada kejadian tertentu yang memberikan transient, ya, di sini saat, gitu, ya, atau yang sifatnya impulsive seperti ini, atau bisa juga burst seperti ini, gitu. Ya, jadi ini bisa datang dari induksi petir, ya, kita lihat dari induksi petir seperti ini bisa secara konduktif, ya, nanti, atau secara radiatif. Jadi, efek spike-nya itu menumpang, ya, pada sinyal listrik, kita, gitu, ya, atau sinyal elektronik, atau telekomunikasi, ya. Nah, kemudian bisa juga dari nuklir elektromagnetik pulse, ya. Di sini kita lihat bom nuklir di, apa, diledakan, ya, di, di atmosfer, ya, nah, kemudian efek ledakan itu akan dirasakan oleh peralatan elektromagnetik di bumi, ya, sebagai impuls, gitu. Nah, kemudian bisa juga dari volt, ya, power line mengalami. Ketika volt, ya, ini dirasakan efek impulsif-nya, ya, oleh peralatan. Kemudian switch, ya, dan delay yang bekerja berdasarkan visif on-off, ya, itu juga memberikan efek spike, ya, kemudian electric welding, ya, juga sama. Nah, ini lebih tidak efek spike-nya lebih ini lebih, apa, lebih tidak teratur, ya, lebih ke burst, gantung-gantung tidak teraturan yang tinggi, ya. Kemudian bisa juga dari ignition noise, ya, atau electric train arcing, ya, di di situan sini nggak ada, ya. Jadi, arcing yang terjadi ketika kereta apa, pantograf, ya, dari kereta api listrik itu menyentuh ke kateneri line-nya, ya, memberikan efek arcing, ya, atau juga dari human electrostatic discharge, ya, masuk juga dari solar flare. Nah, jadi, nah, jadi, apa, sumber ganggu, apa, atau sinyal transient, ya, sinyal gangguan yang bersifat transient, ini bisa di di karakterisasi dengan dengan time domain, ya, ya, jadi nanti di situ akan kita lihat beberapa parameter karakteristiknya, ya, bisa berupa magnitude, ya, topik, kemudian rise time, ya, impulse width, ya, dan seterusnya, gitu. Baik. Nah, kita lihat juga, ini contoh, salah satu contoh, sumber, sumber, ya, sumber elektro, apa, emisi elektromagnetik, ya, yang bisa dianggap sebagai gangguan, ya, pada kasus terbentuk, berupa transmission line, ya. Di sini, kita lihat profile dari medan elektrik, transmission line, 525 kv, ya, jadi, kita lihat pada, apa, tepat di sekitar konduktornya, medan elektriknya ini akan sangat tinggi, ya, gitu. Kemudian, menurun, berbanding terbalik, ya, dengan jarak, ya, dengan jaraknya, gitu, dan jadi menurun semakin jauh, semakin turun, seperti ini. Nah, kita bisa, ya, merasakan adanya medan elektrik, ya, yang ditimbulkan oleh tegangan, ya, dari transmission line yang besarnya tergantung pada tegangan sistemnya, ya, semakin tinggi tegangan sistem, ya, kalian semakin besar intensitas medan elektriknya, kita ada sutet 500 kv, ya, biasanya kalau kita ukur di bawah andongannya atau midspun, ya, atau bagian tengah dari apa, dari kabel, ya, itu bisa dirasakan hingga 5 kv per meter, ya, di sini. Tapi tergantung juga dengan cuaca, ya, dan kondisi lainnya. Nah, kemudian, juga kita lihat beberapa di sini, ya, jadi beberapa sumber atau beberapa, ya, beberapa infrastruktur elektromagnetik, ya, yang bisa dianggap sebagai sumber gangguan, ya, di mana di sini ada contohnya radio amatir, ya, dengan power 500 watt pada jarak 20 meter, dia akan memberikan medan listrik hingga 8 volt per meter, gitu, ya, dengan spektrum hingga 7 megahertz, gitu. Nah, kemudian contoh lainnya, BTS, ya, BTS, ya, BTS, ya, BTS mobile communication, itu dengan dengan power 250 watt, dia bekerja dengan spektrum frekuensi di 30 sampai 470 megahertz, memberikan, bisa memberikan medan elektrik hingga 6 volt per meter, gitu, pula televisi, radio, ya, ya, dengan power tertentu, pada jarak tertentu, dia akan memberikan impact gangguan, ya, pada spektrum frekuensi dan juga medan elektrik tertentu, gitu, ya. Jadi, pada prinsipnya semua peralatan yang bekerja atas dasar elektromagnetik, itu pasti akan mengeluarkan emisi, ya, gitu. Nah, besarannya apa, nah, kalau itu tergantung pada apa yang mau kita, apa, kita lihat, gitu, ya, kalau di sini medan listrik, dengan spektrum frekuensinya. Nah, kemudian juga emisi elektromagnetik juga terjadi di power plane, ya, di sini contoh pada jarak 0,3,5,1 sampai 1,5 meter, ya, dari bus generator, ya, di mana mengalir 2,2 kiloampere arus, ya, itu akan terasa medan magnetik, ya, mulai dari 36 sampai 6,5 ampere per meter, jadi semakin jauh, ya, semakin endah, ya, medan magnetiknya. Kemudian trafo, ya, di sini juga motor pompa, ya, dan seterusnya. Kemudian di, kemudian di sini transmisi lain, 400 kv, ini tepat di midspan, ya, bawah midspan, ini tergantung kepada besar arus yang mengalir di dalamnya, ya, nah, terasa medan magnetik hingga 10 ampere per meter per kiloampere arus yang mengalir di situ. Oke, kemudian switching, ya, berubah switching juga sama, memberikan emisi di sini medan magnetik, ya. Nah, kemudian di sini kita lihat beberapa peralatan di sekitar kita, ya, di sekitar kita juga memberikan emisi, ya, dengan spektrum frekuensi masing-masing, ya, di sini. Jadi, ini mulai dari lampu, kemudian komputer, ya, kemudian peralatan untuk pemograman, ya, multiflexer, switch, apa, relay, dan seterusnya. Termasuk juga di sini ada corona discharge, ya, ketahu di di trans, apa, di sutet sering terjadi corona, ya, pada pada kondisi tertentu, nah, corona itu memberikan, mengemisikan juga gangguan sepatnya radiatif, ya, dengan spektrum frekuensi di sini antara 100 kHz sampai 10 MHz, ya, gitu, jadi, kalau kita memiliki peralatan elektromagnetik yang berkerja di frekuensi ini akan terasa, ya, gangguannya, sedikit, banyak, atau juga vakum cleaner juga sama, dia memiliki emisi, mengeluarkan emisi sinyal, ya, pada frekuensi ini. Kemudian, ke, apa, ke antariksa, kita lihat berbagai macam, ya, berbagai macam objek di, di, apa, di antariksa sana, itu mengeluarkan juga emisi elektromagnetik, ya, dengan spektrum frekuensi ini, kemudian dengan besaran, ya, mungkin relatif kecil, ya, yaitu DBB per meter ke segi, ya, ini minus, minus 200, tapi, mulai dari aktivitas solar galaktik, ya, termasuk bulan juga mengeluarkan gelombang elektromagnetik, ya, seperti ini. Baik, kemudian kita, kita, lihat di sini beberapa sumber, sumber yang sifatnya sebuah gangguan, ya, yang sifatnya impulsif, ya. Jadi, yang pertama, elektrostatic discharge, ya. Nah, jadi, elektrostatic discharge ini mulai menjadi concern, ya, menjadi perhatian dunia sejak tahun 70-an, ya, di mana teknologi mikroelektronik, ya, mulai berkembang di situ. Jadi, luahan elektrostatic, ini, ternyata bisa membuat terusak, ya, apa, komponen-komponen mikroelektronik, yang letaknya ini memiliki imunitas yang sangat rendah, jenis gangguan atau efek dari elektrostatic ke mikroelektronik, ini bisa sifatnya laten, ya, mungkin tidak begitu kelihatan di sini, atau bisa juga katastrophic, ya, hingga terbakar, gitu, ya. Nah, ini juga tergantung kepada besaran dari static discharge-nya, ya, elektrostatic discharge-nya, dan juga imunitas dari komponen tersebut, gitu. Nah, di sini kita bisa lihat bagaimana elektrostatic, ya, pada level yang sangat apa, sangat mikro, ya, ini bisa dilihat sebagai truing, ya, proses truing di sini. Nah, jadi elektrostatic ini efeknya mungkin pernah kita rasakan, ya, ketika kita ya, memegang-gagang pintu, ya, terasa efek shock-nya di situ, ya, gitu. Nah, tentu saja elektrostatic yang ada pada tubuh kita, ya, itu di di apa, di-generate, ya, melalui sebuah proses, ya, ada beberapa proses generation atau pembangkitan elektrostatik, ya, nah, diantaranya adalah gesekan, ya, jadi di sini ada gesekan antara dua material, ya, yaitu sepatu kita, ya, dengan karpet, ya, dengan karpet, nah, di mana keduanya memiliki sepat tribo elektrik yang berbeda, ya, bisa yang di mana yang di mana kalau kita lihat di sini apa sepatu kita, ini ini lebih positif, gitu, ya, lebih mudah dimuatan dimuatin oleh apa oleh muatan positif, ya, sedangkan karpet ini negatif, ya, sehingga semakin lama kita berjalan semakin banyak gesekan atau sentuhan dari kedua material beda tribo elektrik ini, ya, maka makin banyak muatan yang ada di tubuh kita, gitu, ya, sehingga salah satu saat, ya, satu saat tertentu itu akan di-discarge, ya, dalam bentuk elektrostatik di-discarge, ya, pada kasus seperti ini contohnya, gitu, atau bisa juga seperti ini, ya. Nah, kita bisa lihat di sini bagaimana ilustrasi dari elektrostatik, ya, di-discarge di mana kita lihat di sini ini ujung jari kita, ya, mendekat pada jarak tertentu dari di sini dari chip, ya, itu akan terjadi di-discarge, ya, akan terjadi breakdown di udara, ya, sedemikian, sehingga harus statik, apa, harus di-sarsnya itu akan mengalir, ya, melewati chip menuju ke grounding, ya, seperti ini. Tentu saja, ketika terjadi di-sars, maka ada dua mekanisme popling, ya, di sini sebenarnya, itu nanti akan kita bahas. Pertama, kondul, konduktif, ya, jadi, di mana arus gangguan itu yang berasal dari elektrostatik dis-sars itu, itu mengalir, ya, seperti ini, gitu. Nah, yang kedua adalah radiatif, ya, jadi, akan, jadi ketika dis-sars, ya, maka akan ada emisi medan, ya, yang keluar akibat proses dis-sars tersebut, gitu, ya. seperti ini kita lihat, ya, jadi, bisa, sebenarnya radiasi, apa, proses radiat, sumber radiatifnya bisa berasal dari sini, ya, atau bisa juga berasal dari aliran arus dis-sars elektrostatik, ya, kita tahu ketika arus mengalir, maka timbulah medan magnetik, ya, di mana ketika medan magnetik tersebut, flux-nya menemui loops, ya, nah, kalau loops-nya terbuka, ya, akan diinduksikan di sini tegangan gangguan, ya, tegangan, ya, tegangan tambahan, atau, ya, tegangan yang dianggap sebagai gangguan oleh IC, gitu, ya. Kalau misalkan arusnya sangat besar, ya, kemudian loop-nya sangat besar, nah, bisa jadi tegangan gangguan yang diinduksikan di ujung loop di mana di sini, ya, attach IC, ya, itu bisa besar, gitu, ya, nah, IC-nya bisa jadi akan mengalami bisa, apa, bisa rusak, ya, gitu. Nah, bagaimana bentuk dari ruahan, arus ruahannya, ya, dari elektrostatik dis-charge, ya, kita bisa lihat, ya, bentuknya impulsif, ya, nah, bentuknya macam-macam, sih, eh, kalau kalau elektrostatiknya itu berasal dari manusia, ya, atau ditelunjuk manusia, biasanya ada dua spike, ya, jadi, kita lihat di sini spike yang pertama adalah ini, ya, gimana eh, ini muncul dari eh, muatan yang berada di ujung eh, apa, di ujung jari, ya, atau sekitar tangan, gitu, jadi cepat sekali, gitu. Kemudian menyusul spike yang kedua, ini elektrostatik eh, dari tubuh, tubuhnya, ya, dan waktunya sangat cepat, ya, nanosecond, gitu, nanosecond, ya, meskipun arusnya mungkin eh, relatif, eh, ya, relatif, kalau dari kacamata kita arusnya mungkin relatif kecil, ya, tapi dari kacamata mikro prosesor ini relatif besar, ya, jadi bisa menjadi bisa merusak eh, eh, mikro elektroniknya, gitu, ya. Nah, kemudian nanti di, dari fenomena ini akan dibuat model-model, ya, untuk, eh, untuk dilakukan kenapa, jadi pemodelan discharge, ya, untuk meng-generate eh, harus seperti ini, maka, ya, kita buat modelisasi, ya, RC seperti ini, ya, nah, kemudian, eh, dari, eh, tentu saja kita bisa analisis eh, dengan domain waktu dulu, ya, di sini kita karakterisasi peak-nya, arus puncak-nya, di sini 40 ampere, ya, kemudian rise time-nya, ya, rise time, rise time itu didefinisikan bisa 0 sampai 100, ya, 100 persen puncak atau bisa juga 10 sampai 90 persen, nah, di sini kita lihat sekitar 5 nanosecond, ya, bisa 1 sampai 5 nanosecond, sangat cepat, ya, kemudian, eh, karakter, parameter lainnya adalah pulse width, ya, jadi lebar pulsa, lebar pulsa dari arusnya, ya, ya, bisa didefinisikan 50 persen, nah, anggaplah 50 persen dari 40 ampere di sini, ya, 20 ampere-nya di sini, kemudian kita tarik, ya, ketemu lagi di sini, nah, nah, inilah lebar pulsa-nya, ya, gitu, ya, disituin ada definisi lainnya, ya, nah, dari ini sampai sekian persen mungkin, ya, tapi yang paling banyak dipakai 50 persen, biasanya di, sebagaimana mau ketahuan, di tes impuls, biasanya didefinisikan impulsnya itu berdasarkan rise time dan pulse width, misalkan 5 nanosecond, 100 nanosecond, gitu, ya, berarti impuls itu akan disediakan oleh alat uji, ya, untuk menguji peralatan kita, nah, kemudian dari kacamata, kacamata frekuensi kita lihat ini, bahwa arus impuls ini memiliki spektrum frekuensi yang cukup lebar, cukup lebar, jadi, dan sifatnya continuous, jadi, kalau kita buat FUYE, ya, oke, buat analisis FUYE untuk sinyal impuls ini, maka kita akan mendapatkan spektral density seperti ini, gitu, nah, untuk mudah, untuk mudahnya, berapa bandwidth, ya, berapa lebar spektrum yang dikandung oleh sinyal ini, ya, atau ditempati oleh sinyal ini, ya, ambil aja berbanding terbalik, ya, dengan rise time, ya, jadi, sekali lagi, bahwa bandwidth atau lebar pulsa yang ditempati oleh sinyal impuls ini, itu berbanding terbalik dengan rise time-nya, jadi, kalau rise time-nya, di sini, anggap aja 1 nanosecond, maka bandwidth-nya, itu, sekitar 1 per 1 nanosecond, atau 1 giga, 1 gigahertz, ya, sekitar 1 gigahertz, ya, jadi, jadi, apa, bisa dibayangkan, ya, ketika terjadi impuls, ya, seperti ini, maka, dia akan mengeluarkan emisi dengan pencakupan frekuensi itu sampai 1 gigahertz, artinya, semua peralatan yang bekerja dengan frekuensi sampai 1 gigahertz, itu berpotensi terkena gangguan, tapi, padahalnya dikembalikan lagi kepada imunitas dari peralatan lainnya, gitu ya, jadi, untuk peralatan A, yang imunitasnya tinggi, mungkin, mungkin, apa, elektrostat disas ini tidak dianggap sebagai gangguan, tapi, untuk peralatan B, yang imunitasnya sangat rendah, gitu ya, bisa jadi terasa sebagai gangguan, tadi sudah disampaikan mengenai triboelektrik, sifat triboelektrik, jadi, sifat muatan untuk dia, apa, untuk dimuati oleh, atau sifat material, ya, untuk dimuat, apa, untuk menampung muatan, gitu ya, ada yang, ada yang, muat, atau material yang secara triboelektrik, ya, lebih suka, atau cenderung untuk dimuati, apa, dimuati kemuatan positif, ya, dari udara, kemudian tangan manusia, ya, sini ada, rambut manusia, nilon, wool, ya, dan seterusnya, gitu, ya, kemudian, batu amber, ya, kemudian sampai, ini negatif, ya, jadi, makin ke sini, makin ke bawah, makin negatif, jadi, seperti teflon, ini cenderung, untuk menampung muatan negatif, ya, dibandingkan udara atau tangan manusia, ya, nah, proses lepasnya muatan, ya, menjadi muatan statik, ya, ini bisa terjadi karena gesekan atau pertemuan atau kontak, ya, antara dua material dengan perbedaan sifat triboelektrik, ya, jadi, kalau teflon, ketemu dengan tangan manusia, ya, ini, ini cenderung lebih mudah lepas, gitu, ya, muatan dari dua sisi, gitu, dua material tersebut, gitu, nah, jadi, kita bisa lihat, misalkan di sini, material A, material B, setelah kontak, ya, maka, ada muatan dari material A yang lepas, ya, ditampau oleh material B yang relatif, negatif, gitu, secara triboelektrik, nah, jadi, proses munculnya muatan statik, itu bisa karena kontak dua material yang triboelektriknya berbeda, ya, atau bisa juga karena proses induksi medan, ya, di sini, gitu, jadi, kita bisa lihat, apa, material ini, ya, di mana muatannya itu terpisah di sini, di sini, beneran negatif, ya, jadi, positif dan negatifnya terpisah, seperti ini, nah, kemudian, tadi, sampaikan tentang isu elektrostatic discharge, itu muncul ketika, atau muncul tahun 70-an, terutama di industri mikroelektronik, yang sangat sensitif, atau imunitasnya rendah, nah, di Indonesia sendiri, kita, kita, apa, relatif jarang, ya, terdengar kasus elektrostatic discharge, gitu, nah, ini juga terkait dengan, kelembaban udara, ya, di Eropa, sering menjadi isu, ya, karena kelembaban udaranya, relatif rendah, gitu, sekitar 40%, gitu, kalau Indonesia, bisa, 60% ke atas, ya, gitu, jadi, kita bisa lihat, ya, di sini, tegangan, apa, muatan, ya, berbanding lurus juga, dengan jumlah muatan, elektrostatiknya, ini, cenderung menurun, ya, baik, di sini ada dari material sintetik, wool, maupun antistatik, ya, di sini semakin menurun, dengan meningkatnya, apa, kelembaban udara, ya, jadi, sekali lagi, semakin tinggi kelembaban udara, ya, sekitarnya, maka, proses rekombinasi, dari, dari muatan statik, ya, di permukaan, ya, di udara, proses rekombinasi, makin besar, ya, sehingga, memperkecil jumlah, muatan statik, ya, itu sendiri, Baik, ya, nanti, ya, apa, dalam, dalam pemodelan, ini ada beberapa, model, atau statik, ya, jadi, bergantung, dari, proses, apa, ya, proses generation-nya, ya, pertama, ada HBM, human body model, ya, dimana, elektrostatik, dimana di sini, model elektrostatik, dari manusia, ya, kemudian, discharge dia, kemudian, dia discharge, nah, seperti ini, kalau kita lihat, nah, mungkin ini lebih mudah, ya, nah, nah, disini, HBM, ya, memiliki model, statik, seperti ini, elektrostatik, bisa seperti ini, kemudian, ada juga model, CDM, ya, seperti ini, CDM itu, proses luahan dari device, kalau human, kalau HBM, ini human body yang di charge, ya, kalau, atau yang bermuatan, kalau ini device yang bermuatan, kemudian, dia di charge ke device lainnya, gitu, ya, nah, dia akan mengenerate, luahan, dengan bentuk sinyal, seperti ini, nah, satu lagi, machine model, ya, jadi, sebenarnya, bersama dengan device, disini, lebih fokus, kepada, apa ya, objek khusus, yaitu mesin, ya, dimana, proses di charge-nya, ini, mengikuti sinyal, seperti ini, gitu, ya, nah, untuk mengenerate, apa, sinyal di charge, seperti ini, maka, ya, ada berbagai, model rangkaian, yang bisa dirangkai, seperti ini, itu dibahas lebih lanjut, mungkin di tes, ya, di uji, apa, teknik pengujian, baik, kemudian, sumber, lainnya adalah, nuklir, elektromagnetik, pals, nah, bayangin kita, kalau, nuklir, itu, bom, ya, bom nuklir, gimana, ya, secara fisik, ledakan, apa, efek ledakannya, luar biasa, gitu ya, kita ingat, Hiroshima dan Nagasaki, gitu ya, nah, ternyata, ketika, nuklir meledak, ya, maka ada, ada, elektromagnetik shock wave, gitu ya, yang keluar dari, apa, dari mekanisme, detonasi nuklir, ya, gitu, jadi, jadi, selain, las, ya, kemudian, apa, kemudian, ada radiasi nuklir, juga panas, ya, juga, ada, di sini, radioaktif, ya, yang, menginisiasi, medan, elektronik, elektromagnetik, ya, gitu, nah, biasanya, itu terjadi di atas, ya, artinya, kalau kita lihat, di sini, beberapa jenis, nuklir elektromagnetik, ya, ada yang, di ledakannya, di bawah, ya, disebut, atau di permukaan, disebut surface, ya, surface burst, ini, dengan altitude, di bawah 2 kilo, ya, itu dianggap di sekitar permukaan, gitu, nah, di mana akan memproduksi elektromagnetik yang mirip dengan light lightning, kemudian, ada airbus, kalau diledakkan di atas 2 kilometer, gitu, nah, kemudian, tentu saja, dua ini jarang terjadi sekarang, ya, yang sering, yang sering, atau yang mungkin dilakukan orang, karena orang juga tidak bisa mendeteksi, ya, yaitu, yang, yang hem ini, high altitude, electromagnetic pulse, di mana, di apa, di ledakan jauh di atas, atmosfer, ya, sekitar 40 kilometer, nah, kira-kira, seperti ini, ya, kalau dilihat dari bawah, jadi, ledakan, ledakannya, masih terlihat, ya, dari bawah, gitu, dan, kita lihat, ya, bagaimana mekanisme, bom nuklir, ya, yang mengeluarkan efek, shockwave, dari, atau impulse, dari elektromagnetik, ya, nah, jadi, ini sebenarnya gambar, hem, yang dilakukan oleh Amerika dulu, namanya starfish prime, ini cukup terkenal, sih, jadi, bagaimana, bom nuklir, itu diledakan, di ketinggian, sekitar, ya, 40 kilometer ke atas, atau 100 kilometer, ya, contoh di sini, kemudian, di sini, kita lihat, apa, sebagian energi, dari, bom nuklir ini, akan keluar, melalui sinar gamma, ya, sinar gamma, nah, sinar gamma ini, nanti akan, apa, yang menuju ke arah, bumi, nanti akan ketemu dengan, apa, dengan lapisan, ionosphere, ya, gimana, di situ, kita lihat, sinar gamma, akan menumbuk, apa, muatan, ya, muatan yang berada, di ionosphere tersebut, sehingga, akan, membuat, efek komton, ya, kalau kita lihat di sini, nah, efek komton, itu membuat, muatan akan bergerak secara dinamis, ya, dan, pada, gilirannya akan, memberikan emisi elektromagnetik, ya, ke arah bumi, ya, dengan, kalau kita lihat, di sini, apa, akan keluar elektromagnetik, ya, yang bisa mencapai, eh, medan elektrik, ya, sampai 50 kv per meter, ya, secara, dalam waktu, ya, kita lihat di sini nanosecond, ya, jadi 50 kv per meter, magnitude-nya, ya, kemudian, waktu munculnya, ya, atau fall speed-nya, itu sekitar, order nanosecond, ya, sangat cepat, gitu, ya, seperti itu, nah, kemudian, kita lihat efeknya, efeknya sangat, sangat besar, atau sangat luas, ya, gitu, jadi, kalau kita lihat di sini, bisa, ya, bisa mencapai area, 3000 km, gitu, 3000 km, jadi, dan ini dirasakan, ya, oleh, semua peralatan elektromagnetik, yang berada di permukaan bumi, ya, pada saat bom nuklir ini ledakan, gitu, jadi, membuat sistem malfunction, listrik mati, seterusnya, jadi, di zaman era modern ini, apa, bom nuklir, itu bisa digunakan, dalam tanda kutip, untuk mematikan, aktivitas kehidupan manusia, ya, cukup dengan satu ledakan, maka, listrik, kalau komunikasi, banking, ya, semua akan mati, bisa dibayangkan, ya, bagaimana bisa, ya, menjadi kiamat sendiri, gitu, karena orang sudah sangat tergantung, pada peralatan elektromagnetik, gitu, dan, dan efeknya sangat luas, ya, kita lihat di sini, jadi satu Amerika bisa, kena, gitu, dengan satu ledakan, bom nuklir, di ekstratosfer, gitu, nah, kemudian, sinyal yang diemisikan, kita lihat, berbentuk impulsif, ya, dengan magnitude yang sangat, tinggi, ya, seperti elektrostatik disas, tapi, apa, periodenya, dan periodenya, atau paswitnya mirip elektrostatik disas, tapi, amplitude-nya sangat-sangat tinggi, gitu, ya, nah, kalau kita lihat dari kacamata, frekuensi, maka bandwidth-nya juga, sangat lebar, ya, sampai 1 gigahertz, ya, mirip dengan, elektrostatik disas, tapi dalam skala, atau skala yang, skala yang sangat besar, gitu, ya, baik, ini gambaran energi yang dikandung oleh, apa, sinyal impuls dari bom nuklir, baik, kemudian, contoh ketiga, dari, apa, emisi yang, sumber, yang memberikan emisi yang sifatnya impuls, yaitu lightning, ketahui bersama, nah, mulai dikenal, secara saintifik, ketika Benjamin Franklin, itu melakukan percobaan, layang-layang yang sangat terkenal, gitu, jadi ketika, layang-layang dinaikan, kemudian, ya, ternyata, dengan, benang yang sifatnya konduktif, terasa, agak, ya, smooth lah, oleh, dirasakan induksinya, gitu, oleh Benjamin Franklin, gitu, nah, nah, kalau kita lihat, ya, secara filosofi sebenarnya, atau saintifik, lightning ini, sebenarnya, proses alam, ya, untuk menjaga kestimbangan, muatan, ya, muatan di bumi, gitu, ya, bagaimana hujan, itu proses alam, membalancing, ya, apa, air, ya, gitu, nah, jadi, kita, kita bisa memodalkan bumi ini, sebagai, kalau ada, atmosfer, ya, ini sebagai kapasitor, bola kapasitor, gitu, dimana, kita lihat, pada waktu tertentu, pada saat ketir, itu, muatan itu dipertukarkan, antara langit dan, bumi, seperti ini, nah, karena, ada muatan, ya, diantara keduanya, maka, akan terasa, medan elektrik, ya, pada, bisa diukur, medan elektrik, alam, yang di-generate dari, adanya muatan tersebut, ya, nah, pada saat, cuaca baik, ya, ya, kita bisa mengukur, tergantung, kondisi, posisi, dan seterusnya, ini bisa, di sini bisa sampai, 300 volt per meter, gitu, kemudian, nah, tapi pada, kemudian untuk medan, itu medan elektrik, untuk medan magnetik, ini, ya, kalau ini dari, geomagnetik, ini akan terasa, sekitar, sepuluhan mikrotesla, pada kondisi normal, seperti itu, nah, kemudian kembali lagi ke petir, ya, pada saat terjadi petir, ya, maka, ketika komulonimus, awan komulonimusnya, sangat masif, ya, medan elektriknya juga, bisa, sangat masif juga, ya, bisa sampai, 30 kv per meter, ya, jadi, kita 6 kali sutep, ya, ya, untungnya tidak, tidak, apa, tidak kontinus, hanya saat terjadinya awan tersebut, nah, kemudian, secara, secara alami, kita lihat, petir, ya, yang merupakan proses, apa ya, ya, rekombinasi sebenarnya, di alam, di sini, di pertukarkan, bisa, antar, apa, antar sel, ya, bisa di dalam cloud, atau bisa juga, atau dalam awan, atau bisa juga antar awan, ya, jadi kalau kita melihat kemulonimbus, itu sebenarnya, berisi banyak kluster-kluster, atau sel-sel muatan, ya, bisa positif, bisa negatif, ya, pada jarak tertentu, kondisi tertentu, muatan di antar, apa, antara sel-sel atau kluster, dengan muatan berbeda, akan dipertukarkan, terjadilah petir, ya, dalam awan, ya, seperti ini, atau, atau juga antar awan, ya, dan, dan ini, volumenya, 80% dari petir, yang terjadi di alam, jadi mayoritas, petir itu terjadi di awan, ya, dalam awan, atau antar awan, atau di langit, ya, nah, 20% itu dipertukarkan, dengan, bumi, ya, itu bisa dari atas, apa, bisa dari, petir ke, apa, awan ke, bumi, atau bumi ke awan, ya, sepun, banyakan dari, bumi, awan ke bumi, ya, bisa, bisa petir positif, bisa petir negatif, bisa dipelajari, mungkin, apa, di kesempatan yang lain, ya, lebih detail, nah, yang menjadi concern kita, sebenarnya, ketika petir tersebut, itu mengenai, eh, fasilitas, elektromagnetik kita, ya, gitu, jadi, kita lihat di sini, bagaimana petir, ini menyambar, eh, transmission line, gitu ya, nah, ini efeknya akan terasa oleh, semua peralatan elektromagnetik, yang terhukum ke, eh, ke transmission line ini, gitu, atau bisa juga, bisa juga, eh, kalau, kalau yang ini adalah, efeknya adalah sambaran langsung, ya, itu biasa juga, efek petir yang, eh, tidak langsung, ya, jadi petir, menyebar bumi, kemudian, di sini terjadi kenaikan tegangan, kenaikan tegangan, nah, kenaikan tegangan itu, nanti akan dirasakan, padahal ini oleh peralatan, ya, yang menggunakan bumi sebagai, apa, referensi pentanahan, gitu, nah, sama seperti elektrostatik disas, elektromagnetik, nuklir elektromagnetik pals, bentuk, eh, sinyal, eh, dari petir, ya, seperti ini, ya, impulsif, ya, nah, yang membedakan, tentu saja, durasinya, nah, durasinya, ini mikrosecond, jadi lebih lama, ya, lebih lama, gitu ya, daripada, yang sebelumnya, gitu, nah, kita lihat, ya, eh, secara, sederhana, modelnya seperti ini, ya, sama seperti sebelumnya, gimana, rise time-nya, adalah 2 mikrosecond, ya, kemudian, disini, ya, pulse width-nya, dianggap 40 mikrosecond, ya, jadi, nah, jadi, disini definisinya, dari 0, waktu 0, sampai, sinyal mencapai 50%, gitu ya, jadi, ada juga definisi, 50%-nya diambil dari sini, ya, dari, ketika mencapai 50%, kemudian, kembali 50%, nah, kalau disini, dari 0, sampai 50%, sedangkan, kalau disini, rise time-nya, dari 0, sampai 100, nah, kemudian, dari sisi, kacamata spektrum, ya, 1, jadi, bandwidth, berbanding terbalik dengan rise time, jadi, kalau rise time-nya, anggap saja 1 mikrosecond, berarti 1, berarti bandwidth-nya, 1 per 1 mikrosecond, ya, berarti, sekitar mega, ya, megahertz, gitu, nah, jadi, inilah bandwidth, yang, yang mengandung energi, dari sinyal impulsif, petir, ya, sampai, 1 mega, ya, 1 megahertz, nah, pada, kenyataannya, ya, bentuknya, tentu saja, bisa berbagai macam, ya, ini yang terrekam, kira-kira seperti ini, ya, bentuknya, oke, ya, kemudian, efek, ya, efek negatif, seperti sebelumnya, bisa diperlihatkan, ya, jadi, petir, pada jaringan listrik, atau pada supply listrik, kita itu akan menumpang, ya, seperti ini, ya, nah, jadi, ini yang harus kita hilangkan, ya, ini bisa merusak, komponen kita, komponen peralatan kita, jadi, ini lightning, ya, baik, nah, jadi, kalau kita lihat, karakterisasi petir, ketika menyambar, ada single strike, ada juga, single strike, di, 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 apa, diikuti dengan multiple strike, seperti ini, ini berapa contoh rekodnya, jadi, nah, disini, jadi, ketika terjadi discharge, ya, atau petir, dari petir, maka, ya, kita bisa merekam, apa, karakterisasi discharge-nya, ya, dengan, gelombang radio, atau gelombang radio, ya, yang di-generate oleh, muatan static, dari petir, ya, kita lihat, ini yang terekam, nih, contoh, ketika petir terjadi di awan, cloud discharge, seperti ini, kemudian, ini, ketika, terjadi, apa, cloud to earth, ya, jadi, awan ke bumi, ada yang seperti ini, bentuknya, ada juga yang, subsekuennya, seperti ini, nah, sehingga, ya, saintis, apa, saintis membuat semacam, pemodelan, untuk, berbagai macam jenis strike, ya, dari petir, nah, kemudian, kalau kita bandingkan, ya, dari ketiga jenis, elektromagnetik pulse, disini, disini ada NEM, ya, dimana, nah, dimana, dimana NEM, ya, NEM, NEM, elektromagnetik pulse, ini lebih, lebar, ya, kalau di hitungan ini, gitu, karena, ya, rise time-nya adalah 5 nanosecond, rise time-nya 5 nanosecond, sedangkan, lightning, ya, atau NEM, lightning elektromagnetik pulse, ini, mikro, ya, 10 microsecond, disini, kemudian, ini parameter, karakteristik, dari impals, ya, sinyal impals, keduanya, nuklir, dan, petir, ya, sekali lagi, ini rise time-nya, dari 0 sampai, disini, dari 10% sampai 90% definisinya, gitu, karena, 10 sampai 90 ini, relatif, linear, konstruksi dari sinyalnya, sehingga diambil, range ini, 10 microsecond, untuk petir, 5 nanosecond, untuk nuklir, kemudian, disini ada tau, disini tau, ini definisi, false width, dari 0 sampai, mencapai 50%, disini, mewakili lebar dari pulsa, seperti apa, sinyal, ini untuk petir, ini untuk, nuklir, disini ada F1, F2, ini F1, F2, ini berbanding terbalik, dengan TR, ada rumusnya, dibagi, berbanding terbalik, terus dibagi, lagi oleh pi, oleh 3,14, kalau secara eksat, jadi, F2 ini, rumusnya, 1 per, pi, kali, TR, atau, seperti R, dibagi lagi, sama pi, jadi, makin, cepat, makin kecil, rise timenya, berarti makin tajam, maka makin lebar, apa, bandwidthnya, gitu ya, sedangkan F1, ini mengacu, kepada, ini berbanding terbalik, dengan, false width, dengan tau, jadi ini seperti tau, dibagi lagi oleh pi, jadi, artinya, dengan parameter tersebut, akan terbentuk, apa, pendekatan, ya, atau envelope, dari, apa, dari spektrum, sinyal, impuls, baik, kemudian, di sini ada A, ya, ada A, ada B, ya, ini, peak, ya, ini 100KA, untuk, contohnya, ini 100kA, ya, untuk lightning, clear 50kM, ya, ini, ini density, ya, amplitude, 2D, dibagi hertz, baik, itu source, kemudian, coupling, ya, kita bisa, nah, jadi, bagaimana, mekanisme, besaran gangguan tersebut, yang berasal dari, source, itu, sampai ke victim, ya, ini, di sini, bisa melalui, berbagai macam, mekanisme, ada radiatid, ada conductive, ya, nah, radiatid sendiri, ini, akan, ya, dibagi-bagi, ya, di sini, bisa, dari kacamata emission, jadi, keluar, atau susceptibility, masuk, gitu, ya, nah, kemudian, conductive juga sama, ya, jadi, nanti, pembagian ini, tergantung pada aplikasinya, kemudian, transient, satu lagi, nah, transient, di sini, tadi sudah disampaikan, contoh-contohnya, ini, ini model yang paling terkenal, ya, dari Wikipedia, diadopsi, ya, sepuluh ini kurang pas, sebenarnya, ya, baik, jadi, pertama, kita harus mengenali, mengenali, besaran, elektromagnetik, ya, yang, yang secara fisik, itulah yang mengganggu, apa, victim, gitu, ya, nah, bisa berupa, ya, parameter elektrik, kan, bisa berupa tegangan, arus, ya, kemudian, daya, kemudian, bisa juga berupa, medan elektrik, medan, medan elektrik, medan magnetik, atau medan elektromagnetik, ya, gitu, nah, secara bentuk, ya, ini bisa, bentuknya sinusoidal, bisa berupa, apa, pals seperti ini, ya, repetitif, continuous, ya, dimana, kalau kita lihat secara, frekuensi, ya, ini, bersifat small bandwidth, ya, berbeda dengan impulsive, ya, yang transient, bentuknya bisa seperti ini, atau bisa, atau bisa juga, ada osilasinya seperti ini, kalau kita lihat dari kacamata prevensi, ini memiliki bandwidth yang sangat lebar, atau broadband, baik, nah, kemudian, kita coba sedikit masuk ke perhitungan, ya, karena dari parameter ini, kita akan bisa mendefinisikan jenis mitigasi apa yang harus kita lakukan, gitu ya, untuk memperkecil efek emisi gangguan, gitu, nah, yang pertama adalah kawat, yang pertama, kopling galvanic, ya, kopling galvanic, ini terjadi, karena, terhubungnya, sumber gangguan dengan victim, ya, dengan media kawat, ya, atau solid, gitu, nah, di sini, modelnya kita lihat, ya, ini ada, ini ada satu dan dua, di sini, nah, satu ini mewakili source, ya, dua ini kopling, gitu, di sini kita lihat, ya, bagaimana satu source dan, sorry, victim, ya, gimana source, ya, dan victim ini terhubung, terhubung secara konduktif, ya, atau secara galvanic, gitu, kalau kita lihat, di sini kita bisa melihat, ya, ketika terjadi, apa, terjadi, sebuah mekanisme, ya, di sini, di mana, ada L, ada R di sini, kemudian arus mengalir, ya, kita tahu, ketika arus mengalir, maka akan, akan ada drop tegangan, ya, di sini, di antara dua probe ini, di mana besarnya adalah, I, kali R, ditambah, kalau misalkan, I-nya ini, transient, atau berubah terhadap waktu, maka, perubahan terhadap waktu itu, ketika dikali, itu DI per DT, ya, ketika dikalikan L, maka akan timbul tegangan, tambahan tegangan juga, gitu, ya, sehingga, totalnya, ketika ada arus, yang berubah terhadap waktu, ketemu R, akan mendrop tegangan I kali R, ketemu L, akan mendrop tegangan L, kali DI per DT, gitu, ya, sehingga totalnya adalah, ini, nah, drop tegangan di sini, akan dirasakan, sebagai gangguan, di sini, ST itu storung, ya, bahasa Jerman, jadi, apa, tegangan gangguan, ya, dirasakan, jadi, tegangan di sini, akan dirasakan, oleh, victim, sebagai WST di sini, gitu ya, tentunya, ini, sesuatu yang tidak diinginkan, gitu ya, nah, kemudian, nah, kemudian, kopling lainnya, itu ada kapasitif, induktif, radiatif, ya, gitu, nah, sebagaimana, disampaikan kemarin, ya, untuk membedakan kapasitif, induktif, dengan radiatif, ini tergantung, kepada jarak elektrik, ya, dari, victim ke sumber, gitu, kalau kita belajar antena dulu, ya, ada medan dekat, medan jauh, gitu, jadi, kalau medan dekat, itu berarti, jarak elektriknya dekat, ya, nah, di kapasitif, apa, koplingnya bisa terjadi secara kapasitif, atau induktif, ya, segantung sumbernya, nah, sedangkan, kalau di medan jauh, ya, dimana jarak elektrik, antara victim, ya, dengan sumber, atau ketika victimnya berada di medan jauh, ya, atau jauh secara elektrik, dari sumbernya, maka, koplingnya akan terjadi secara radiatif, ya, nah, kembali ke ini, kapasitif induktif, kita lihat, ya, di sini, ini ada, ini, satu sumber, dua victim, ya, dua victim, nah, ketika, eh, kopling kapasitif, ya, itu terjadi, ketika ada perubahan tegangan, ya, ketika ada perubahan tegangan, di, eh, sumber, ya, di sumber, nah, di sini, bentuknya adalah, DU per DT, gitu ya, DU per DT, nah, kemudian, antara satu dan dua, ini ada stray, ada stray kapasitans, ya, yaitu C12, gitu, nah, sehingga, ketika, tegangan, eh, dinamik, ada stray kapasitans, ya, maka akan, seolah-olah ada arus yang mengalir, ya, arus yang mengalir, akibat, C, kali DV per DT, ya, nah, kemudian, akan menjadi drop tegangan, ketika melalui R, ya, sehingga, timbulah UST, ya, jadi tegangan, gangguan yang dirasakan oleh dua, ya, akibat, interaksinya dengan satu, gitu, ini, ya, nah, kemudian, nah, kalau kapasitif tadi diakibatkan oleh perubahan tegangan di sumber, ya, sedang, kalau induktif, ini diakibatkan oleh adanya, medan, eh, adanya arus dinamik, ya, DI per DT, lewat, di, apa, yang terjadi di sumber, ya, kemudian, eh, menimbulkan medan magnetik, ya, dimana medan magnetiknya, akan, eh, masuk ke loop, di sini open loop, ya, yang di, apa, dipunyai oleh victim, jadi, di victimnya ada open loop, ya, sedemikian, sehingga nanti akan, eh, apa, akan diinduksikan di sini, tegangan gangguan, di dua, gitu, dimana besarnya adalah, perubahan arus, di satu, DI per DT, dikali dengan, eh, coupling magnetic, ya, di sini, nah, oke, kemudian, terakhir radiatif, ya, di sini, kita bisa melihat, sumber gangguan, yaitu satu ini, ini sebagai antena, dimana, antena ini akan mengulangkan emisi radiatif, dimana elektrik dan, magnetiknya, ini tidak bisa dipisahkan, berbeda kalau di medan dekat, elektrik dan, magnetik bisa dipisahkan, sedangkan kalau di medan jauh, tidak, nah, kemudian, akan, jadi radiasinya nanti akan ditangkap, oleh, ya, oleh, victim, ya, gitu, oleh victim, jadi, ke, jadi energi radiatifnya nanti akan, dikonversi di sini, menjadi arus, ya, menjadi arus, nanti, efek, i, oke, jadi, nah, yang, dari, jadi, medan, medan elektromagnetiknya, yang mengenung NNH, kemudian, ya, bisa diambil E atau H-nya, nah, dia akan diterima, E-nya oleh ini, ya, kemudian, ini, nanti akan, jadi, medan elektriknya akan dikonversi, nanti, berubah menjadi, tegangan, ya, nah, tegangan gangguan yang, diakibatkan oleh penerimaan radiatif, ya, dari emisi itu, akan, ya, akan dirasakan sebagai gangguan oleh victim, ya, seperti ini, baik, ya, ini, kita lihat, ya, di sini, ini sebenarnya ada tambahannya, ya, ketika, ini ada WLN Bain Flusung, jadi, kalau, kalau ini medan, kalau ini medan, apa, medan elektromagnetik, wireless, kalau ini terjadi di transmission line, ya, gitu, transmission line, baik, tapi biasanya, empat ini yang sering dibahas, ya, baik, ini contoh-contoh, ya, contoh, rangkaian, yang, atau contoh mekanisme kopling, ya, nah, misalkan, ini, ya, sini ada rangkaian satu, rangkaian dua, ya, rangkaian satu, ini ya, dianggap, ini adalah, kita lihat sebagai sumber gangguan, dimana mengalir arus, di satu, Share screen-nya tidak muncul, Pak Deni, share screen-nya kok ganti ada yang dari lain? Maaf, Pak Deni, ini ada Pak Hendri, Pak Hendri kok share screen, ya? Pak Hendri share screen-nya di, dimatikan. saya ini Pak ya, coba. Sudah Pak, silakan Pak. Sudah Pak ya. Tapi, skanunya belum, materinya belum. Oh, belum. Yang ini ya, yang ini. Sudah Pak. Iya Pak. Bergerak Pak ya. Baik. Baik, ini contoh, bagaimana mekanosis kopling, bisa dijelaskan, yang pertama kopling galvanis ya. Nah, di sini kita lihat ada dua rangkaian, di rangkaian pertama, dimana rangkaian satu dan dua ini, terhubung, secara, solid ya, saya wariat, dan ada impedansi di sini ya. Nah, ketika, ada arus yang mengalir di rangkaian satu ya, maka, arus tersebut akan melalui, impedansi bersama ya, di sini, yang dimana impedansi, dimana akan timbul drop tegangan di sini. Nah, drop tegangan di sini, itu akan dianggap sebagai gangguan oleh, rangkaian dua. gitu ya. Jadi, sekali lagi, kopling galvanis itu terjadi karena ada, ada impedansi bersama ya. Ini juga terjadi di sini ya, ketika ada berapa unit perawatan kita, dicatuh, dengan satu daya yang sama gitu ya. Nah, kita tahu, apa, dalam konfigurasi seperti ini, berarti unit satu dan unit dua, ini memiliki, impedansi bersama ya, di sini. Nah, impedansi bersama di sini ya, dari kabel, power supply gitu ya. Nah, artinya ketika, unit satu, meng, apa, mengeluarkan arus mungkin ya, jadi mengeluarkan arus, yang, ke sini maka, arus yang dikeluarkan oleh, unit satu ini, sedikit banyak akan mengganggu, akan, akan dirasakan, akan menurunkan drop tegangan ya, dan akan dirasakan oleh gangguan oleh unit dua. gitu. Nah, kemudian, contoh lainnya adalah, ketika, pada kode pentanahan ya, jadi ketika, ketika di sini ada, apa, ya, jadi ketika tanah ini, ya, ketika tanah ini menghubungkan antara, satu dan dua ya, Nah, jadi, nah di sini kita, kita lihat dua peralatan ya, ini di grounding, masing-masing ya, nah secara kasat mata tidak, atau secara elektrik ya, secara elektrik ya, dia akan membentuk sebuah loop, sebenarnya di sini ya, gitu, sebuah loop, artinya, ketika, terjadi, ketika, ada, ada induksi ya, jadi ada induksi, magnetik ya, nah, datang ke sini, ya, dia akan melihat, rangkaian antara satu dan dua ini, membentuk loop ya, dengan adanya pentanan seperti ini, gitu, pentanan seperti ini, nah, jadi, bisa, jadi, loop tertutup ini ya, akan memberikan, arus, apa, arus gangguan, ya, arus gangguan gitu, jadi, atau bisa juga, ya, atau bisa juga, terjadi misalkan kenaikan di, satu ya, pentanan satu ya, jadi, satu, sehingga terjadilah perbedaan, tegangan antara, referensi satu dan dua, gitu, nah, akibatnya ya, bisa terjadi juga arus, gangguan ya, di situ, jadi, ini juga menjadi salah satu, objek ya, apa, dalam EMC, jadi, bagaimana, grounding ini, tidak mengakibatkan, adanya loop, loop grounding ya, jadi, jangan sampai ada IST, atau arus gangguan yang, mengalir, tidak diinginkan ya, akibat, adanya rangkaian yang, dibentuk, oleh dua grounding ini, baik, kemudian untuk, induktif, coupling induktif, tadi, ini terjadi karena, akibat adanya, arus yang, mengalir ya, arus mengalir, dikabel misalkan ya, kemudian, di sebelahnya, ada, rangkaian yang membentuk loop gitu, jadi, medan magnetik yang ditimbulkan, oleh arus yang mengalir di, agak apa saja, transmission line, atau kawat, gitu ya, atau kabel, itu, sedikit banyak, akan ditangkap ya, medan magnetiknya oleh loop ini, dan, akan ada drop, tegangan gangguan di sini, gitu, nah, ini contoh, untuk kasus ISD, tadi sudah disampaikan ya, jadi, ini harus, impalsif, yang, yang mengandung, dia hiper DT ya, itu akan memberikan, medan magnetik yang sifatnya impalsif juga ya, nah, ketika, dan, medan tersebut, medan magnet tersebut, akan di, capture ya, oleh, loop terbuka, seperti ini ya, menimbulkan drop tegangan di sini, gitu, nah, kemudian juga, ketika petir menyambar, misalkan, ke tanah, di samping, kebangunan, atau, infrastruktur ya, nah, kita lihat di sini, apa, peralatan satu dan dua, itu, membentuk loop, yang dibentuk, sebenarnya oleh, hubungan, kawat, ya, kawat pernya, kawat pernya, nah, kemudian, dimana, membentuk loop, yang relatif kecil ya, bisa milimeter ya, gitu, nah, kemudian, ditambah lagi, oleh loop, yang dibentuk, oleh, adanya grounding ya, lantar dua peralatan ini, nah, jadi, ada loop A1 ya, yang dibentuk oleh, kabel pair, dan ada, loop A2 ya, yang dibentuk oleh, kabel dengan grounding, nah, ketika, petir menyambar ya, pada jarak tertentu, misalkan ini ke tanah, atau dimanapun ya, maka, akan ada medan magnetik, yang di generate, oleh, petir tersebut ya, kemudian, masih ditangkap oleh, loop ini, kedua loop ini ya, sehingga nanti, akan diinduksikan, tegangan gangguan ya, di, di sini, dan, di sini ya, gitu, jadi, UST1, ini, tegangan induksi, akibat loop, kabel ya, kabel pair, sedangkan, UST2, itu akibat dari, loop, grounding ya, ini, nah, berapa besarnya, ya tergantung, pada besarnya loop ya, kemudian besarnya, kemudian, kecuraman dari, arus petir ya, di per DT, gitu, nah, kemudian, untuk kapasitif, popling kapasitif ya, ini terjadi, karena ada, perbeda apa, perubahan tegangan ya, di, di sini, di, di, kawat, atau pengantar, misalkan, kemudian, ada strike kapasitif, kapasitans ya, antara, satu dan dua, di sini, seperti ini ya, sehingga, akan menginduksikan, apa, tegangan gangguan di sini, ya, nah, ini contohnya, nah, jadi, nah, di sini kita lihat, ada satu, dan tiga ya, sebenarnya dua ya, di sini, bisa juga, jadi ada dua, peralatan di sini ya, di mana, di sini terjadi perbedaan, misalkan ada clock, ya, perubahan tegangan ya, untuk data, di sini berarti ada DV per DT, kemudian ada strike kapasitans, antara kedua, peralatan tersebut ya, nah, sedemikian, rupa, ya, sehingga, dengan pembagian tegangan kapasitif ya, maka di sini ada, induksi, tegangan ya, akibat dari copying kapasitif, kedua peralatan ini, gitu, ya, ini juga sama ya, ini satu, ini dua atau tiga ya, di sini, nah, di sini, sama prinsipnya sama ini ya, akan terjadi induksi, tegangan, akibat ada strike kapasitans, di sini, dan, atau coupling kapasitif ya, gitu, dan perubahan arus ya, di satu, nah, kemudian contoh lainnya, petir ya, jadi kita tahu, ada, jadi pada titik tertentu ya, itu ada, ada ekipotensial ya, ekipotensial, di mana, misalkan pada titik ini ya, nah, kita bisa melihatnya sebagai sumber, tegangan ya, yang berubah, karena ada di ipodetanya ya, jadi, nah, jadi, di sini, strike, apa, ada strike kapasitans ya, ada dua strike kapasitans, demikian rupa, sehingga akan diindusikan tegangan juga di, di sini, gitu, ya, atau juga, bisa jadi itu terjadi ketika, ini awan ya, kemudian awan, rupa dari awan ada strike ya, cloud to ground, seperti ini, di situ ada perubahan medan ya, DE per DT yang, notabene, berbandingus dengan DE per DT ya, nah, itu juga akan dirasakan sebagai gangguan ya, oleh sistem instalasi di sini, nah, kemudian yang terakhir, radiatif, di sini, di mana, ya, di mana kita bisa modelkan peralatan yang mengeluarkan emisi itu sebagai antena ya, kemudian, victimnya yang jaraknya jauh secara elektrik, berada di medan jauh ya, itu akan menerima emisi ya, seperti layaknya antena penerima, antena penerima gitu, jadi, diambil parameter medan elektriknya ya, kemudian dikalikan dengan L, tadi, bukan I ya, L, L aperture ya, atau aperture efektif, atau tangkapan efektif dari victimnya, dan di situ akan di, dan di ujung akan di generate tegangan gangguan ya, di sistem tersebut, nah, ini contoh, mitigasinya ya, di mana digunakan shielding ya, untuk mereduksi medan elektrik ya, yang ditangkap oleh victim, victim, baik ini contoh, ya di awal, dulu sepuluhnya diilustrasikan juga ya, jadi bagaimana, ini ada peralatan, dua peralatan yang bekerja ya, dan dari sisi IMC, ketika ada gangguan, maka, kita mengidentifikasi, peralatan ini sebagai sumber gangguan ya, dan emisinya bisa secara radiatif, ya seperti ini, atau bisa juga secara konduktif ya, seperti ini, dan kemudian sebagian radiatif, radiatifnya ini sampai ke victim ya, kemudian secara konduktif ya, bisa langsung kalau terhubung langsung antara source dan victim, atau dua peralatan ini terhubung secara pengantar ya, seperti ini, atau bisa juga melalui medium main distribution mains ya, atau jaringan distribusi, atau listrik seperti ini, nah kemudian ternyata bukan hanya, emisi bukan hanya berasal dari peralatan, bisa juga dari kabel ya, dari kabel yang memberikan efek radiasi, nah kemudian kita juga bisa mendapatkan pemasalahan elektromariotik di level PCB ya, seperti ini, jadi kita lihat, ya jadi bagaimana, ya jadi, beberapa sumber gangguan ya, bisa teridentifikasi di sini ya, jadi contohnya ya ini, jadi kabel ya, jadi kabel ini bisa menjadi sumber radiasi ya, untuk sinyal dengan frekuensi yang sangat-sangat tinggi gitu ya, tuh kemudian, yang lain ya ini, ada proses switching ya, di dalam, mikroelektronik itu juga akan memberikan noise tersendiri ya, gitu kemudian ya dan lain-lain gitu, sehingga sebagian emisi radiatif itu bisa dirasakan ya, atau diukur kira-kira seperti ini ya, jadi ini membandingkan ketika board ini, atau PCB ini hidup atau tidak ya, jadi ketika mati maka noise yang terekam di sini adalah noise background ya, noise alami gitu, nah ketika ini dihidupkan maka tampak ya, radiasi yang di-generate oleh PCB ini ketika hidup ya, atau beroperasi, ini akan tertangkap ya, seperti ini. nah yang menjadi masalah adalah ketika radiasi ini melewati batas yang diperbolehkan oleh standar atau aturan ya, sehingga menjadi challenge ya, buat MCI engineer bagaimana bisa mereduksi bagian energi ya, atau spektrum yang melewati threshold ini. itu saja banyak caranya ya. nah kemudian untuk kasus petir, kita lihat di sini petir menyambar pinial ya, kemudian disalurkan ke tanah ya, disalurkan ke tanah, nah di sini, disini arusnya 100KA kiloampere ya, kemudian begitu nyampe tanah, di tanah itu 1 ohm, berarti 100KA dikali 1 ohm, berarti ground bar di sini akan merasakan potensial sekitar 100KV gitu ya, nah dan 100KV ini akan ditasarkan oleh fasilitas lain yang terhubung ya, dengan bonding atau bonding seperti ini ya, jadi pada titik ini akan terasa 100KV, nah di sini juga akan terasa 100KV ya, gitu. nah yang jadi masalah adalah ketika, ketika ada perbedaan, apa, perbedaan potensial ya, yang dimiliki oleh komputer ini gitu, jadi di komputer ada utilitas lain, di komputer ini misalkan kabel data misalkan ya, yang dia memiliki grounding yang lain gitu ya, karena nol, nol volt gitu, sehingga ada perbedaan 100KV dengan nol volt di sini ya, gitu. nah sehingga komputer tidak bisa mengandalkan perbedaan tersebut dan rusak gitu ya. nah itu contoh kopling, akibat dari kopling konduktif ya, dari petir. nah contoh lainnya yang induktif ya, ketika, ketika arus petir itu dibuang ke tanah ya, seperti ini, nah seperti kita tahu, arus mengalir, mengeluarkan medan magnetik ya, kemudian ditangkap oleh loop yang dibentuk, kalau kita lihat di sini ya, yang dibentuk oleh kabel IT ya, dengan kabel power. nah, jadi loop ini itu akan memberikan drop tegangan ya, akibat kopling konduktif ya, dari arus petir. nah jadi di sini ya akan terjadi breakdown ya, besar gitu ya. baik, baik, nah kemudian yang menarik, kita bisa menggunakan konsep EMC juga di signal security ya, nah, biasanya menjadi konsep bagi yang bergerak di intelijen gitu, jadi, bagaimana emisi yang di generate oleh komputer, yang kita gunakan misalkan ya, itu, itu bisa ditangkap ya, ditangkap oleh, oleh intruder ya, atau e-dropper istilahnya, dan kemudian di rekonstruksi ya, nah seperti ini, ya jadi, jadi kita bekerja dengan apa, komputer mengetikan, mengetikan seperti ini ya, di layar tampak seperti ini, nah kita tahu, komputer ini akan mengeluarkan emisi ya, nah ternyata emisi ini, sepatnya radiatif, ini ditangkap oleh intruder ya, seperti ini, atau apa ya, penyerangan driver ya, jadi, di, di apa, ditangkap, kemudian emisi tersebut direkonstruksi ya, sedemikian, sehingga akan tampak seperti ini, gitu, jadi, artinya kita bisa mendengarkan orang, bukan hanya dalam arti suara aja ya, tapi juga dari emisi elektromagnetiknya, gitu ya, nah sehingga, ini menjadi isu juga dalam kriptografik ya, disini jadi, kalau kita, nah jadi, kalau tanpa, tanpa diberikan kripto ya, maka, ya, maka orang akan mendapatkan, informasi ya, seutuhnya seperti ini ya, dengan mekanisme, apa, penerimaan sinyal ya, seperti ini, seperti ini gitu ya, sehingga, harus ditetap, untuk sinyal security, harus dilakukan pemrosesan data ya, shivering, gitu, dengan, sehingga menghasilkan black data, atau data yang sudah di-encrypt, gitu, sehingga, meskipun dia mendapatkan, sinyal data tersebut, melalui, apa, MBC ya, itu masih perlu, kunci ya, untuk membuka encrypt-nya tersebut, sehingga, kalau dia sudah dapat, ya, dia bisa mendapatkan data, pada data aslinya ya, seperti ini, itu namanya Tempes ya, Tempes sendiri, apa ya, ada yang mengatakan singkatan, tapi ada juga itu jargon, untuk signal security, baik, itu, yang bisa kami sampaikan, mohon maaf, setelah kekurangannya, Pak Dopir, saya akan kembalikan, terima kasih, mohon maaf, suaranya, masih belum keluar, ya, baik, Pak Denny, terima kasih banyak, apa yang sudah disampaikan tadi, banyak hal baru ya, kita terima, menarik sekali, dan pertanyaannya ini, Pak Denny, berikutnya adalah sesi pertanyaan, itu ada, ada, apa, lima penanya, Pak, pertama ini dari Bapak senior kita, Bapak Mas Gunarto, itu pertanyaannya sudah hadir tadi malam, Pertanyaannya ada empat, setiap, apa, nomor, itu ada beberapa pertanyaan, banyak, kemudian, apa, kemudian dari Pak Andi, jadi kita akan mengurutkan sesuai waktu, Pak Andi Saransi, kemudian kedua, dari Pak Heru Susanto, yang ketiga, dari Bapak Komaruz Zaman, dan yang terakhir, Raisen dari, Bapak Ali Masar. Baik, saya akan bacakan yang pertama dulu, pertama pertanyaan dari Bapak, apa namanya, senior kita, Bapak Mas Gunarto, yang sudah bertanya tadi malam. Bentar, Pak. Nah, punten ini pertanyaannya, lumayan banyak, saya membacakan saja, pertama adalah, pertanyaan pertama, ini kami bacakan saja, bahwa perancangan, perancang, peralatan, pasti telah merancang alatnya, untuk bekerja normal, di lingkungan, di lingkungan dengan tingkat polusi, polusi, maksudnya polisi elektromagnetik ya, tertentu. Nah, ini pertanyaannya sebagai berikut, satu, adakah klasifikasi ruang, tempat peralatan ditempatkan, dalam gurung, pabrik, lab, rumah sakit, kendaraan, darat, maupun laut, udara, dengan tingkat polisi tertentu, menurut standar internasional. Tentunya, ruang uji di lab, untuk uji MC, menurut standar internasional, harus disiapkan. Mungkin ini dulu, Pak, pertanyaan yang pertama, dari Bapak Mas Gunarto, adakah klasifikasi ruang, tempat peralatan ditempatkan, ya tadi ada pabrik, dan sebagainya, menurut standar internasional. Baik, terima kasih, Pak Mas Gunarto ya, terus pertanyaannya. Ya, sebuah yang disampaikan, memang setiap peralatan, harusnya sudah dirancang ya, dengan zona tertentu, atau klasifikasi, lingkungan elektromagnetik tertentu ya, secara, apa ya, secara internasional, saya belum, apa ya, sebenarnya, ya ada, tergantung standarnya, Pak ya, jadi, ada misalkan, klasifikasi, A, A dan B, salah satunya, Pak ya, untuk consumer good gitu, jadi, untuk kategori consumer good, itu ada dua zona, atau dua apa ya, dua zona, elektromagnetik ya, lingkungan elektromagnetik, yaitu A dan B, saya lupa ya, A itu rumah ya, kemudian, B itu industri gitu, jadi ada dua, klasifikasi, rumah dan industri, gitu, gitu, jadi, disitu, disebutkan sih, bahwa, peralatan ini, peralatan consumer good ya, dalam hal ini, itu harus, kalau memang mau digunakan di rumah, berarti, harus mengikut, harus sesuai dengan, kriteria, elektromagnetik rumah, gitu ya, terus untuk peralatan industri, itu, harus mengikuti kriteria, penelitian elektromagnetik, nah, itu yang saya tahu, di consumer good, Pak ya, seperti itu gitu, mungkin, yang lain juga ada sih, Pak ya, cuman saya belum ini, terus, kalau, secara teori, untuk petir, misalkan, itu juga ada zona C-nya ya, Pak ya, dari sisi elektromagnetiknya, ada zona 0, zona 1, zona 2, zona 3, seperti, di Migas mungkin ya, hazardous area gitu, nampaknya, sama sih, jadi, zona 0, 0 itu, adalah zona, di mana, di mana, expose langsung ke, apa, ke sambaran petir, gitu, kalau 0 A itu sambaran petir langsung, nah, kalau 0 B itu, radiasinya, radiasinya, radiasi dari elektromagnetik, dari petir, dia expose langsung, nah, ketika, ketika dia masuk ke rumah, maka masuk ke zona, 1, seperti itu, nah, disitu, didefinisikan ya, apa, disitu mungkin yang didefinisikan, arestar, Pak ya, jadi 0 ke 1, gitu ya, itu, harus seperti ini, karakter, apa, parameternya ya, parameter, terkait, induksi petirnya, gitu ya, nah, nanti, ada zona 2, yang, secara elektromagnetik, itu lebih lemah lagi, gitu ya, artinya, peralatan yang lebih, kecil, atau lebih rendah imunitasnya, nah, kalau peralatan, data, itu kait pengumulan data, gitu, itu ada di zona 3, biasanya, gitu, jadi, nah, di konsep, proteksi petir, itu, di, apa, disebutkan, Pak, seperti itu, gitu, baik, mungkin itu contoh, bahwa, ya, semuanya sudah diatur, Pak, cuman, yang lain, saya belum, nggak begitu hafal, ya, 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 ini masih ada pertanyaan, dari Bapak Mas Gunarto, terkait dengan pertanyaan pertama, tadi, ini, adakah klasifikasi laboratorium uji MC, atau lab harus mampu menyediakan semua macam ruang uji yang disaratkan standar internasional, apakah lab uji MC di Indonesia di mana saja sudahkah terakreditasi oleh kan, jadi di sini kayaknya ada tiga pertanyaan, yang nomor dua, Pak Denny, adakah klasifikasi laboratorium uji MC, yang kedua adalah apakah ruang uji apakah ruang uji apakah ruang uji yang disaratkan standar internasional, yang ketiga adalah lab uji MC di Indonesia, apakah sudah terakreditasikan, monggo Pak Denny. terima kasih Pak Doktor, terima kasih juga Pak Stunato pertanyaannya, jadi ya sebagaimana lab-lab lainnya tentu saja ketika akan dilakukan pengujian sesuatu, ada standarnya yang harus diikuti, maksudnya juga MC, power quality, itu ada standar bisa ANSI atau IEC Pak ya, nah jadi disitu dijelaskan secara gamblang mengenai segala sesuatu yang terkait pengujian mengenai dari parameter pengujian, kemudian range pengujian, kemudian tempat pengujian juga, tentu saja beda antara pengujian radiatif yang sangat sensitif dengan yang dengan konduktif kalau konduktif bisa di ruang mana saja gitu ya yang sifatnya terbuka tapi dia harus karena dia konduktif berarti dia harus memastikan bahwa listrik yang dipasok ke peralatan uji tersebut yang di uji tersebut harus bersih bisa pakai listen gitu ya kemudian untuk radiatif karena yang dilihat itu adalah radiasinya ya sehingga ruangan tersebut harus bersih dari noise-noise ya dari berbagai macam noise yang bisa mengganggu kualitas pengukuran gitu sehingga yang radiatif ini relatif lebih mahal tempatnya ya karena harus pakai aneh work chamber dengan berbagai macam jenisnya tentu saja ada ada pesaratan yang sangat ketat salah satunya shielding dari ruangan tersebut dia harus usahakan 120 DB jadi jadi yang apa sinyal yang masuk dari luar itu ketika masuk ke dalam itu harus direduksi sampai 1 per 10 pangkat 12 kalinya gitu ya jadi 1 per miliar triliun ya miliar-miliar ya jadi triliun ya sepertriliun gitu jadi kalau ada sinyal dari noise misalkan 1 watt dengan daya 1 watt dari luar itu di dalam itu harus diterima hanya 1 pico watt gitu ya artinya polusiding shielding 120 DB dan itu sangat ketat terus ini juga celah-celah pintu juga harus di shielding gitu ya termasuk juga power supply-nya juga sama itu harus difilter ya sedemikian sehingga bersih dari berbagai macam jenis noise gitu nah kalau di Indonesia sendiri tentu saja ada beberapa lab meskipun ya nggak banyak juga yang sudah terakreditasi bukan hanya oleh olehkan ya tapi juga dari internasional gitu jadi akreditasi Eropa gitu karena kalau kita ingin mengeksplor barang ke Eropa harus dan itu mensyaratkan IMC maka lab IMC-nya juga harus diakreditasi oleh mereka juga gitu ya sesuai dengan standar mereka gitu kita ada B4T itu yang sering melakukan akreditasi yang ada di apa di 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 apa sekitar Sankuryang Pak ya Cisitu diara Cisitu mungkin kalau di Bandung nah itu seling melakukan akreditasi baik secara internasional maupun secara nasional sehingga kualitas pengukuran atau pengujiannya itu diakui juga gitu ya demikian mungkin itu Pak Mas Benato terima kasih baik terima kasih ini pertanyaan ketiga terkait alat tapi kayaknya sudah terjawab di nomor 2 karena persyaratan ruangannya saja seperti itu berarti persyaratan peralatan yang terkait EMC juga ada kriterianya kemudian yang terakhir yang nomor 4 dari Bapak Mas Gunarto aspek K3 aspek K3 terkait emisi atau polusi EM EM ini secara langsung atau secara tidak langsung begitu Pak iya Pak maksudnya mungkin pengaruh emisi tadi terhadap aspek K3 yang secara langsung maupun tidak langsung mungkin seperti itu Pak maksudnya iya Pak terima kasih Pak Dovin terima kasih juga Pak Mas Gunarto ya kalau kita mengacu kepada aturan K3 ya terkait metropagnetik ya ada beberapa ada beberapa aturan ya kalau biasanya kan mengacu kepada kesehatan manusia gitu ya kalau di di aturan Kemenkes itu biasanya di lingkungan kerja di apa diatur diatur level dari medan magnetik sama elektromagnetik Pak ya sama medan ya ketiganya itu Pak jadi medan magnetik elektrik dan elektromagnetik gitu kalau untuk medan elektrik kan di bawah 5 kv per meter Pak ya gitu kemudian untuk medan magnetik itu 100 mikrotesla gitu ya gitu dan seterusnya gitu kalau mau kerja 24 jam kalau mau kerja 8 jam atau hanya sekian jam gitu bisa lebih tinggi lagi seperti itu untuk dosis elektromagnetik juga ada Pak disebutkan juga di aturan kemenkes seperti itu kalau itu yang saya tangkap sebagai K3 Pak ya sudah Pak Pak Dini samput ya Pak ini mungkin ada tambahan informasi dari Pak Makhnun PSPPUB dan Yadki menginformasikan ruang lab dan alatnya beliau pernah lihat ada di PT ini terkait pertanyaan Pak Mas Gunarto tadi beliau pernah lihat lab EMC ada di PT Epson Indonesia di kawasan industri Egypt Jikarang yaitu untuk UJMI maupun EMC termasuk ada pabrik printer Jepang Egypt ini adalah pabrik printer Jepang itu informasi tambahan yang terkait lab EMC yang ada terkait pertanyaan dari Bapak Mas Gunarto tadi baik kita lanjutkan pertanyaan kedua adalah dari Bapak Andi dari Bapak Andi pertanyaannya adalah bagaimana caranya terjadi lompatan petir dari bumi ke awan saya kira petir lompat dari awan ke bumi itu Pak mungkin dijelaskan jadi yang ditanyakan dari bumi ke awannya itu bagaimana terima kasih terima kasih juga atas Pak Andi jadi memang mayoritas cloud to ground atau petir petir apa interaksi petir atau petir itu terjadi dari dari awan ke awan ya nah untuk awan ke bumi itu atau bumi ke awan awan ke bumi bumi ke awan itu lebih banyak dari awan ke bumi Pak ya gitu karena tidak karena kalau yang awan ke bumi ke awan itu mensaratkan mensaratkan bahwa bagian bumi gitu ya yang akan mengeluarkan muatannya itu itu harus runcing Pak gitu runcing gitu jadi nah itu bisa banyak terjadi biasanya di batu karang gitu Pak ya dalam arti surface atau permukaan bumi yang relatif runcing itu meng mengapa memungkinkan akumulasi muatan disitu lebih intensif seperti itu gitu sehingga mendorong terjadinya proses triing dari bawah ke atas dari bumi ke awan gitu nah seperti itu Pak jadi berbeda dengan dari awan ke apa ke bumi Pak ya gitu gimana ya itu karena kalau dari bumi kawan itu mensyaratkan tadi permukaan yang relatif runcing Pak makanya lebih sedikit kasusnya gitu ya seperti itu sudah sudah Pak Dhani ya Pak ya begitu Pak Andi Pak Andi monitor Pak Andi oke ya Pak kita terus monitor ya Pak Andi ya oke Pak sudah sudah puas ya Pak oke Pak makasih Pak ya baik selanjutnya pertanyaan dari Bapak Airu Susanto yaitu bagaimana EMC bisa merusak mikrochip berapakah level EMC yang dapat merusak mikrochip begitu Pak baik Pak baik Pak terima kasih Pak Airu Susanto atas pertanyaannya ya tadi kita bisa lihat ya di elektrostatik di SAS mungkin ya gitu sepuluh sebenarnya search bisa atau apa impal bisa datang juga dari power quality Pak ya dari jaringan gitu nah kalau kalau ya tadi di ilustrasi kita bisa lihat bagaimana apa efek impalsif ya efek impalsif dari elektrostatik di SAS dimana efek rusaknya itu tergantung tergantung kepada ya apa kepada energi yang dikandung oleh arus impalsif dari statik di SAS tersebut Pak gitu nah nah itu bisa dihitung sebenarnya dari apa dikuadratkan terus diintegralkan Pak terhadap waktu ya nah nanti dapat berapa jolnya disitu nah kemudian nanti dibandingkan terhadap imunitas dari komponen chipnya tersebut gitu ya gitu itu kalau untuk angkanya sendiri itu ya sangat relatif Pak ya kalau kita lihat di lecture yang pertama kita bisa lihat apa chip itu ada di berapa sekitar berapa milijoule Pak ya efek rusaknya itu gitu yang bisa jadi energi impalsi yang bisa merusak chip ya itu disitu seberapa seberapa besar atau seperti apa elektrostatic disease yang bisa merusak itu ya bisa dihitung sebenarnya dari situ Pak gitu jadi dari imunitas level dari chip gitu ya seperti itu jadi bisa ditarik balik gitu ya ya relatif karena memang ya tergantung kepada imunitas dari tiap komponen chip ya komponen mikroelektronik gitu kemudian dari hitungan tadi bisa bisa ditarik ke karakter apa sinyal elektro apa sinyal impalsif dari elektrostatik bisa atau bahkan sampai kemuatan ya muatan elektrostatiknya seberapa besar yang tidak boleh di 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 kandung atau di ya dimiliki oleh badan kita ketika kita megang komponen tersebut seperti itu mungkin bisa lihat di slide awal Pak ya dari situ akan keluar berapa muatannya yang tidak boleh di apa yang tidak boleh loncat sehingga ya sehingga memang seperti kita tahu di mikro publik mikroelektronik kan ada beberapa area yang di lada apa yang anti elektrostatik anti statik gitu dengan equipment yang sangat ketat gitu ya supaya statik itu tidak tidak terbentuk baik Pak terima kasih ya baik terima kasih Pak Denny ini pertanyaan keempat dari Bapak Kamaru Zaman pertanyaannya adalah pertama ada dua pertanyaan Pak pertama SMS yang masuk ke HP generasi EDGE atau 3G itu menimbulkan bunyi-bunyi pada public address atau sound system peralatan peralatan ini tidak mempunyai antene bagaimana penjelasan masuknya EMI ke sound system ini itu pertama Pak jadi penjelasan masuknya EMI ke sistem ini terkait dengan HP tadi kedua apakah gelang tembaga yang ditanahkan itu gunanya untuk menghindarkan pengumpulan elektrostatik pada baju pekerja ruang bedah yang tinggi oksigen dan atau pekerja industri mikro elektronik yang nomor satu monggo Pak ya ya Pak Dovir ya terima kasih Pak Komodo Zaman guru kami ya terkait dengan interaksi antara HP ya dengan peralatan sekitarnya itu juga kita sering juga menemui ketika HP itu mener resep sinyal gitu ya dan kebetulan ditaruh di TV TV juga akan goyang gitu ya kemudian kalau kasus sound system tadi efeknya itu terdengar sebagai bunyi mungkin ya jadi bunyi gitu nah jadi pada prinsipnya kalau kita lihat dari teori antena semua bisa bisa menjadi antena pada waktunya gitu jadi termasuk termasuk apa celah celah kecil gitu ya celah celah udara itu bisa menjadi antena juga gitu gitu tergantung kepada frekuensi dari sinyal yang sampai ke apa ke celah tersebut gitu nah untuk kasus tadi ya kemungkinan ya maksudnya tadi untuk kasus kasus HP tadi jadi 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 bisa jadi frekuensi yang diterima itu dalam dalam frekuensi yang diterima itu dalam gigahertz sekitar 2 gigahertz nah kemudian tentu saja yang namanya sinyal itu kan menyebar menyebar jadi ada yang diterima di HP kita ada juga yang diterima di di sekitarnya gitu ya termasuk oleh peralatan tersebut nah sinyal dalam gigahertz itu kita tahu itu frekuensinya sangat tinggi ya sehingga panjang gelombangnya sangat kecil gitu sehingga dia bisa melihat apa kabel ya ya kabel mungkin ada kabel di sekitar situ ya bisa kabel yang masuk ke apa ke sound system ya atau mungkin ada celah dalam sound system tersebut masuk ke dalam gitu ya nah kalau kasusnya kalau kasusnya sinyal GSM tersebut ditangkap oleh kabel ya maka kabel itu bisa dilihat sebagai antena dia akan akan merubah bagian energi dari radiasi tersebut menjadi arus nah menjadi arus nah dia masuk demikian mungkin ada proses mendengar sebagai suara gitu atau bisa juga arus induksinya itu diterima oleh luke oleh PCB yang mengandung luke yang mengandung luke nah jadi luke tersebut bisa dilihat sebagai antena juga sebenarnya nah timbulah arus arus itu akan masuk juga mungkin ke bagian amplifier-nya sebagai suara resek seperti itu mungkin itu Pak ya perlu investigasi lagi terkait dengan gelang tembaga itu dikenal mungkin sebagai wrist ya hand wrist hand wrist jadi memang betul Pak tujiannya untuk membuang muatan yang ada di kulit kita ya di dari tubuh kita gitu sehingga kita yakin bahwa ketika kita megang alat elektronik yang sangat sensitif ya apakah itu di pabrik elektronik atau di kedokteran ya di medisin itu kita yakin bahwa sudah tidak ada gitu ya seperti itu emang tujuannya untuk membuang statik yang ada dalam tubuh kita pada permukaan tubuh kita gitu baik terima kasih Pak bagaimana Bapak nomor zaman monitor Bapak oke terima kasih kalau boleh nambah sedikit silahkan Bapak generasi 4G atau LTE itu siapa namanya gangguan-gangguan SMS tadi tidak ada lagi bagaimana itu cerita terima kasih terima kasih monggo Pak Denny baik Pak jadi tidak tergang tidak terdengar lagi mungkin Pak ya di di apa speaker ini speaker speaker komputer Pak oh tidak terdengar lagi ya ya mungkin karena kita tahu semakin tinggi generationnya 3G 4G kemudian 5G itu kan terkait tidak dengan level sinyalnya Pak jadi level sinyal yang diterima itu semakin kecil gitu semakin kecil sehingga dengan makin kecilnya level ya artinya antena dari HP 5G itu lebih lebih sophisticated Pak ya sehingga memungkinkan sinyal yang sangat kecil itu bisa ketangkap gitu ya nah karena sinyalnya sudah mengecil ya bisa jadi tidak terasa lagi jadi apa tidak memberikan efek gangguan lagi ya speaker kita yang ada di sekitar kita gitu Pak seperti itu mungkin baik terima kasih Pak Pak Denny Pak ya Pak terima kasih Pak Kamaruzaman atas pertanyaannya kami harapkan minggu depan ikut lagi ya untuk memberi semangat kepada yang muda-muda ini Pak Kamaruzaman insya Allah baik Pak Denny ini pertanyaan dari Pak Ali Masar monggo Pak Ali disampaikan langsung terima kasih Pak Davir sebenarnya saya sudah terangkap Pak Davir Pak Denny minta penjelahan ini ini yang pertama tentang source sebenarnya ini lanjutan dari pertanyaan dari Pak Mas Gunarto tadi yaitu kriteria yang digunakan ini sebagai source yang membahayakan ya kalau kemarin mungkin minggu yang lalu dalam emisi ini ini kan ada amplitude kemudian frequency dan time ya Pak ya nah ini seperti apa saya mohon gambarannya seperti apa kemudian misalkan ini suatu dianggap suatu source gitu ya ini untuk mengukur dari MI nya itu sendiri seperti apa sehingga kita bisa katakan bahwa itu masuk kategori ini membahayakan atau misalkan nanti kalau penempatannya nanti harus khusus atau shieldingnya harus khusus gitu ya itu dalam aspek source nya kemudian yang kopling Pak yang kopling ini menarik sekali memang ini ada induktif kapasitif konduktif radiatif nah ini kan kalau misalkan terjadi suatu peristiwa seperti petir gitu kan ini kan bisa jadi keempat-empatnya apa terjadi keempat-empatnya terjadi nah apakah kemudian dampaknya itu eh yang pertama apakah dari keempat macam kopling ini ada yang dominan antara satu dengan yang lain itu terus dampak terhadap victim ya di sini ini dari kopling ini apakah itu merupakan kumulatif atau yang yang tadi yang dominan nah itu Pak Denny mudah-mudahan tertangkap ini yang nomor yang pertama tadi yang di depannya yang petir Pak ya atau gimana yang source ini itu kita anggap sebagai source ini apa kriterianya begitu ya karena kemarin ada amplitude ada frequency kemudian ada times begitu ya dan juga mengukurnya seperti apa itu sudah ini masuk kategori bahaya atau tidak baik Pak ya baik izin Fahadovil langsung jawab silahkan dijawab langsung Pak baik jadi ya terkait dengan identifikasi source ya nah jadi apakah apakah mengganggu atau tidak sebenarnya acuannya itu Pak jadi source ini dianggap akan mengganggu kita atau tidak ya gitu kita sebagai ada di posisi victim gitu ya kalau misalkan dianggap mengganggu ya berarti kita harus melakukan karakterisasi ya karakterisasi dari source tersebut gitu ya jadi misalkan apa pembangkit kita suka trip gitu Pak ini kenapa trip gitu nah ini kita harus cari tahu source-nya apa apakah dari teknologi atau dari alam gitu ya satu gitu kalau memang sudah teridentifikasi ya berarti kita lakukan karakterisasi Pak ya sedemikian supaya kita bisa menyiapkan mitigasinya gitu sehingga kalau dia memberikan amplitude sekian berarti kita harus memitigasinya sedemikian sehingga amplitude yang sampai kita itu sekian gitu nah itu juga dikaitkan dengan kitanya artinya peralatan yang berpotensi terganggu Pak gitu nah itu seperti itu kemudian nah kemudian kalau memang peralatan ya yang kita buat itu beroperasi dan bisa mengibatkan gangguan ya tentu saja peralatan tersebut itu harus mengikuti kaedah yang ditetapkan oleh standar Pak oleh standar gitu jadi Bapak buat vakum cleaner berarti ketika vakum cleaner itu bekerja ya maka emisinya harus dibawa sekian seperti itu gitu karena dia digunakan misalkan di apa digunakan di rumah gitu ya tapi kalau digunakan di industri bisa jadi beda lagi speknya seperti itu karena mungkin industri lebih tidak sensitif peralatannya bisa jadi gitu ya kalau dia misalkan ada di peralatan yang imunitasnya tinggi gitu ya tapi kalau di ruang data juga itu bisa mengganggu juga seperti itu jadi kalau sos itu merupakan produk teknologi berarti untuk memastikan dia bahaya tidaknya harus mengikuti standar emisi gitu ya nah kemudian untuk petir memang betul Pak ketika petir menyambar berbagai jenis emisi ada di situ Pak ya dengan empat kopling tadi gitu ya gitu jadi mana yang lebih dominan tentu saja kalau kita berada di posisi peralatan yang diganggunya kita bisa jadi kopling kapasitif misalkan lebih dominan daripada induktif gitu ya gitu atau bisa juga yang konduktif lebih kuat gitu ya karena ketika karena misalkan peralatan langsung tersambang langsung tersambung ke grounding misalkan ya dimana grounding tersebut harus meng 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 handle sambaran langsung gitu ya sambaran langsung gitu karena apa karena dan kita tahu kalau sambaran langsung kan magnitude atau intensivitasnya lebih tinggi ya dari pada yang lain jadi kalau dia memang terhubung maka yang dominan ya tentu saja yang sambaran langsungnya gitu tapi kalau petirnya terjadi di atas awan ke awan ya nah yang dominan tentu saja yang radiasinya Pak gitu karena dia karena awan letaknya jauh ya secara jarak elektrik juga jauh dia ada di medan jauh gitu ya sehingga sehingga yang akan terasa dominan dan tanda kutip dan tentunya satu-satunya juga sih yaitu apa kopling radiatifnya gitu ya karena karena sambarannya tidak langsung ya berarti galvanik tidak ada disitu nah seperti itu jadi pada akhirnya tergantung pada posisi peralatan Pak ya terhadap posisi petirnya gitu ya jelas sekali ya terima kasih Pak Denny terima kasih sangat jelas ya sangat jelas Alhamdulillah oke ini berikutnya pertanyaan dari Bapak Saiful Bahri pertanyaannya bagaimana pertanyaannya adalah bagaimana fasilitas EMI dan EMC untuk detektor dan peralatan untuk deteksi radiasi dan apa ini ya SWITRON itu pertanyaan pertama yang kedua bagaimana fasilitas EMI dan EMC EMC tes untuk detektor dan peralatan untuk deteksi radiasi oh ini tadi diulangi saya kira ya jadi pertanyaannya kayaknya satu Pak bagaimana fasilitas EMI dan EMC tes untuk detektor dan peralatan untuk deteksi radiasi dan neutron gitu Pak Denny ya baik terima kasih Pak Dovir semakin juga atas pertanyaannya Pak Saiful Bahri ya jadi kalau kita apa melihat peralatan pengujian ya EMC ketika kita bekerja untuk mendeteksi EMC berarti atau interference ya nah berarti kita ada di posisi susceptibility mungkin ya jadi tes atau tes imunitas tes imunitas artinya jadi kita memiliki peralatan yang yang akan diuji level umpah level imunitas atau susceptibilitas susceptibilitasnya terhadap noise yang datang seperti itu nah untuk radiatif tentu saja ada sensornya ya sensornya berupa antena gitu jadi antena atau deteksi ini emisi deteksi dalam arti noise yang diemisikan oleh produk mungkin Pak ya kalau seperti itu berarti tesnya tes tes emisi ya jadi produk kalau yang tesnya radiatif berarti produk tersebut nanti di on-kan kemudian setelah itu diputer gitu ya dan seterusnya nah disitu di deteksi emisi yang dikeluarkan oleh produk tersebut oleh antena jadi kalau bicara radiatif tentu saja sensornya atau yang menembak sensornya dalam kasus emisi yang mengukur emisi yang radiasi yang dibangkitkan itu tentu saja antena begitu pula yang menjadi alat pengetes imunitas juga antena juga ya radiatif nah jadi itu kemudian kalau yang konduktif tentu saja ada sensor lainnya untuk mendeteksi emisi konduktif yang dikeluarkan oleh peralatan yang kita uji gitu ya misalnya bentuknya probe probe bisa probe arus salah satu contohnya jadi tentu saja kalau untuk deteksi apapun apakah noise ataupun emisi dari produk ya saja ada kita perlu sensor sensornya bentuknya macam-macam ada antena untuk radiatif ada berupa probe untuk yang konduktif gitu kalau neutron ini saya masih belum paham sih neutron apa ya gitu Pak Rofir terima kasih Pak Deni Pak Saiful Bakri gimana monitor Bapak terima kasih Pak penjelasannya hanya mungkin yang dimaksud radiasi disini adalah radiasi alfabet agama Pak dari sumber atau elemen isotope Pak ya biasanya yang digunakan untuk rumah sakit kemudian reaktor dan seterusnya reaktor nuklir dan seterusnya nah itu tadi kan source of EMI itu kan bisa jadi dari transiennya diakibatkan oleh lightning kemudian ada nuklir dan seterusnya ini yang Bapak sebutkan di slide kedua ya hanya sekarang misalkan kita punya detektor untuk gamma lah katakanlah seperti itu berikut perangkat yang menyertainya seperti pengkondisian sinyal mulai dari preamp amplifier kemudian pemrosesan sinyal katakanlah seperti itu baik itu nanti ujungnya dengan FPGA PLC dan seterusnya begitu nah bagaimana pengetesannya begitu Pak mulai dari detektor kita sampai dengan perangkat pemrosesan kita fenomena radiasi yang dipancarkan oleh alpha beta gamma ini di satu sisi kan detektornya memang harus mendeteksi alpha beta gamma begitu Pak ya tapi kan perangkatnya juga harus kembal terhadap source transient di EMA ini dari alpha beta gamma apalagi ada neutron di situ juga dari sumber partikel yang ada di atom yang gak stabil mereka misalkan memancarkan neutron dan neutron ini juga harus deteksi dengan detektor neutron katakanlah seperti vision chamber kemudian IC compensated instant chamber dan seterusnya begitu untuk di baik itu untuk di accelerator maupun di mana di reaktor nuklir dan seterusnya ini yang mohon pencerahannya Bapak kira-kira seperti apa oke itu Pak Pak Dhani mungkin bisa ditambahkan Pak Dhani baik terima kasih atas penjelasannya ini juga sesuatu yang cukup baru buat saya Pak karena selama ini concern kita terhadap efek nuklir itu di bom nuklir terhadap elektromagnetik untuk kasus nuklir atau peralatan nuklir di bawah itu saya perlu perlu belajar lebih lanjut mungkin Pak jadi apakah memang ketika peralatan tersebut dihidupkan itu ada efeknya terhadap sekitarnya atau tidak terutama dia kan seperti loncat area apa ya kalau electromagnetic compatibility kan fokusnya di di spektrum yang non-ionizing kalau ini kan ionizing apakah ketika beroperasi dia akan memberikan efek radiatif secara elektromagnetik jadi bagaimana di terkonversi jadi noise itu menarik terima kasih terima kasih nanti saya coba kalau ini apa namanya kami juga ingin belajar juga mudah-mudahan nanti kapan-kapan juga bisa berguru kalau sudah ketemunya termasuk kami juga ada riset-riset ke arah situ mungkin ada teman-teman yang menekuni terima kasih jadi kita tetanggaan Pak ya oke Pak terima kasih baik terima kasih Pak Saiful Bahri itu tadi juga satu masukan juga dan terima kasih Pak Denny ini kita batasi pertanyaannya ini ada tinggal dua pertanyaan Pak Denny yaitu dari Pak Bapak Kamarudin Ngemba dan yang satu resen dari Bapak Murja Irman ya ini sudah pertanyaan terakhir adalah pertanyaan resen dari Bapak Marjuirman ya baik untuk pertanyaan dari Bapak Kamarudin Ngemba adalah apakah dengan menggunakan RCBO atau RCCO atau ELCB ditambah dengan grounding yang baik bisa mengurangi permasalahan petir untuk kasus di rumah tangga begitu Pak ya Pak baik baik terima kasih Pak Dovin terima kasih pertanyaannya Pak Kamarudin ya sebagaimana kita tahu LCB memang fokusnya di deteksi bocor arus Pak ya jadi kebocoran arus untuk safety resen gitu nah saya pikir ya agak susah kalau untuk digunakan meng mengitigasi ini ya efek dari lightning lighting Pak ya gitu jadi untuk untuk mengitigasi efek lighting tentu saja untuk di rumah ada ya tentu saja ada groundingnya Pak ya dipastikan bagus kemudian apa arrestor gitu arrestor jadi artinya LCB artinya LCB adalah upaya untuk mendeteksi ke kualitas dari instalasi Pak ya mengibatkan arus bocor seperti itu jadi gak bisa untuk petir itu mungkin Pak ya tinggal satu Pak dari Bapak Marjuirman silakan Bapak Marjuirman masih monitor baik Pak terima kasih Pak Pak Bapak Marjuirman kayaknya sudah sudah enggak sudah left kayaknya Pak baik saya kira apa namanya ya Pak Marjuirman ada ada Pak silakan Pak kurang keras Pak suaranya Pak maaf Pak Marjuirman suaranya masih kecil tidak terdengar jelas sekarang gimana Pak masih kecil Pak mungkin mic-nya didekatkan Pak Marjuirman kalau sekarang masih kecil ya Pak enggak saya enggak bisa mendengar Pak atau lewat chat baik lewat chat aja Pak enak Bapak penanya terakhir sebentar Pak Marjuirman itu masih anu ya masih mute ya oh enggak terdengar maaf Pak enggak terdengar Pak sayang ya ini bukan kasus saya maksudnya lecture ketiga dari Pak Denny bisa disampaikan di sana pertanyaannya terima kasih Pak Marjuirman atas pertanyaannya nanti bisa disampaikan berikutnya baik sangat apa intens pesertanya tadi sampai jam 10.15 itu masih 175 ya sekarang sudah 143 karena sudah menjelang sholat bahkan di timur mungkin sudah mulai baik terima kasih kepada Bapak Dr. Eng Dani Hamdani sangat menarik dibuktikan dari banyaknya pertanyaan bahkan agendanya sampai 9.30 ini sudah jam hampir sam 11 begini Pak Denny mungkin ada masukan tadi Pak Denny sering menyebutkan medan dekat dan medan jauh mungkin minggu depan tolong konsep itu dijelaskan kalau orang power sistem mungkin medan dekat dan medan jauh itu agak apa mungkin belum tahu bisa dijelaskan di awal di lecture ketiga Pak Denny siapa baik baik untuk paparan yang sangat menarik tadi dari Bapak Dr. Eng Denny Hamdani kita berikan applause yang meriah kepada beliau baik baik ini sudah berakhir lecture kedua yang disampaikan dari Bapak Denny ini ada pertanyaan tapi maaf Pak Mar Juhirman lewat tapi depending aja Pak nanti saya catat nanti kita tanyakan di pertemuan ketiga sesi ketiga untuk saat ini kita akan menutup apa namanya lecture kedua sekali lagi saya sampaikan terima kasih kepada Bapak Dr. Eng Denny Hamdani kepada Bapak Ibu senior yang sudah berpartisipasi hadir kepada Bapak Ibu dosen kepada Bapak Ibu dari instansi lain dan dari mahasiswa mahasiswi seluruh Indonesia karena tadi pesertanya saya mentok itu ada di 208 Pak Denny jadi banyak sekali mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Denny materi tadi bisa bermanfaat bagi kita semua dan untuk Indonesia maju terima kasih sekali lagi wabilahi taufiq walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam 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 terima kasih Pak Jokowi mau apa ngerti kan Pak walaikumsalam walaikumsalam